...MSEE, selaku Direktur PT KSSD BPPT. Yang terhormat Bapak Insinyur Sahat M. Sinaga, selaku Ketua Masyarakat Bio-Hidrocarbon Indonesia. Yang terhormat Bapak Muhammad Arief Budiman, PhD, selaku Ahli Genomik Orion USA. Yang kami hormati juga Ibu Salmiyati, MPD, PhD, selaku Moderator kita pada pagi hari ini. Serta yang terhormat Bapak Ibu, peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillahirrobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya lah kita masih bisa berkumpul dalam acara webinar pada pagi hari ini yang mengusung tema Menjamin tingkat produktivitas tanaman kelapa sawit yang tinggi dengan pendekatan teknologi dan manajemen. Kami berharap, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin. Selawat bersalah salam. Tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita memasuki agenda acara berikut ini, saya bacakan sesunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dan pembukaan dari Bapak Bupati Pelalawan. Yang keempat, sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan. Yang kelima, paparan materi oleh para nasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang keenam adalah penutup. Memasuki agenda kita selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin, dibohon berdiri. Kepada hadirin, dibohon berdiri. Kepada hadirin, dibohon berdiri. Kepada hadirin, dibohon berdiri. ketiga, sungai berdiri. Yeah! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton tentu ini tidak beban dari pemerintah juga daerah tetapi kebersamaan dari pemerintah daerah dan pusat, begitu juga akademisi dan seluruh masyarakat yang ada di dunia ini tentu sama dan tentu kita khususnya untuk Indonesia sesuai dengan program yang ditindaklanjuti oleh Pak Jokowi dan saya mengharapkan nantinya setelah ini selesai Pak saya ingin juga tindaklanjut kita tidak sekali ini kita bicara Pak Arief tetapi bagaimana berkelanjut ke depan dan mengisi juga kekurang-kekurangan walaupun saya nanti tidak memimpin di pelawan lagi, tetapi bagaimana ini terus dan begitu juga koordinasi Pak Prof. Dr. Karya, Ibu Salmiah yang bisa memajukan coklat tinggi teknologi pelawan kemarin ingin dijadikan isu tapi belum terlaksana coklat tinggi teknologi kalau Pak Sawi Indonesia ini nanti kalau misalnya ini terwujud oleh Pak Jokowi melalui Pak Meristek kemarin Batik ada ke depan masa cerahnya inilah kita sama-sama memikirkan masa depan masyarakat kita saya rasa itu Pak yang mungkin banyak yang harus saya sampaikan karena saya mohon maaf tidak bisa hadir, tapi Wakil Bupati tetap hadir nanti di sini dan sebelum saya tutup saya akan apa juga Pak pantun kalau buka pantun tutup harus pantun Pak Arit cabai rawit pedas dimakan dimakan dengan gula ikan pengelolaan sawit kita rumuskan agar berbudaya berbudaya saing dan berkelanjutan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim webinar kelapa sahit menjamin tingkat produktivitas tanaman kelapa sahit yang tinggi dengan pendekatan teknologi dan manajemen dengan resmi saya buka terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Bupati Pelawawan Bapak Haji Muhammad Haris yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara webinar kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya ialah sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Haji Detri Karya SEMA. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Detri, Pak Bupati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktu sebentar, Pak Bupati berkenan untuk meninggalkan ruangan acara. Mohon pamit pada kita semua. Terima kasih, Pak Bupati. Terima kasih, Pak Bupati. Terima kasih. Lanjut. Yang saya hormati Bapak Bupati, Kabupaten Pelalawan, Bapak Bupati, Kabupaten Pelalawan, Bapak Asisten 2, Kabupaten Pelalawan, Bapak Bapak Bapada, Bapak Sarul, kemudian Bapak Saat M. Sinaga, Bapak Biokarbon Indonesia, kemudian Bapak Dr. Arief Budiman, alih DNA Kelapa Sawit, kemudian Bapak Dr. Iwan Sudrajat, Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, Kepala Dinas, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perkebunan, kemudian Bapak Perizinan, dan seluruh Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, baik dari perusahaan, dari masyarakat, dan tokoh masyarakat yang satu persatu tidak bisa saya sebutkan nama. Pertama, kita bersyukur pada Allah, akhir hari ini, Alhamdulillah, kita dapat melaksanakan seminar, webinar dengan topik menjamin tingkat produktivitas tanaman kelapa sawit yang tinggi dengan penekatan teknologi dan elemen. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini, kami dari Sekolah Tinggi Teknologi Kelawan ingin menyampaikan secara ringkas, secara singkat tentang Sekolah Tinggi Teknologi Kelawan ini dalam rangka memperkenalkan, karena kita baru dikidikan pada tahun 2016, kemudian insya Allah tahun ini kita akan mewisuda pertama daripada mahasiswa kita, dan insya Allah tahun ini juga kita sedang mengajukan perubahan nama dari Sekolah Tinggi Teknologi Kabupaten Kelawan menjadi Institut Teknologi Kelapa Sawit Indonesia di Kabupaten Kelawan. Nah, dengan besarnya minat kita terhadap kelapa sawit, maka kita ini punya visi, yaitu visi kita diakui sebagai pusat pendidikan dan penelitian teknologi berbasis kelapa sawit dan sumber daya alam kelelawan di Asia Tenggara tahun 2041. Terus sekali lagi, saya ingin menjadi pusat pendidikan dan penelitian teknologi untuk kelapa sawit. Misi kita adalah melaksanakan pendidikan yang berkualitas dengan berbasis perkelapa sawitan yang berdaya saing secara global, kemudian melakukan penelitian dan penelitian teknologi pengelolaan pengalaman kelapa sawit, membangun suasana akademik yang kondusif, dinamis, kreatif, dan inovatif dalam lingkungan komplek teknologi pengelolaan, kemudian membangun kerjasama dengan stakeholders dalam maupun luar negeri dan menjadikan perubahan tinggi yang autonom dan mandiri. Bapak dan Ibu sekalian, kita di Sekolah Tinggi Teknologi Pengelolaan ini, salah satu program studi yang kita punya adalah Prodi Agro Teknologi yang mana mempelajari bagaimana cara mengelola tanaman kelapa sawit mulai daripada manajemen lahan, teknik budidaya, pengendalian hama penyakit, panen, serta pengelolaan produk akhir. Prodi ini diharapkan menghasilkan SDM yang ahli di bidang kelapa sawit mulai dari hulu sampai hilir. Nah sehingga mampu mendukung perkembangan perkembangan kawasan teknologi yang terluas di Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan Teknopolitan terluas, ini tempatnya di Kabupaten Pelolaan ini, dengan luas di 3.746 hektare. Kemudian kita juga punya teknologi industri, teknologi industri, dan kedua-duanya sudah terakreditasi, yang merupakan teknik di mana perekayasa industri atau industrial engineers memiliki tiga tugas utama, yaitu merancang, meningkatkan, dan menginstalasi semua bentuk sistem terintegrasi yang sedikitnya terdiri dari 5M, main machine, material, method, dan money. peran proditeknik industri ini secara umum menghasilkan SDM yang terlatih dan terdidik di bidang teknik industri dan menjadi center of excellence dalam penelitian dan pengembangan untuk mendukung terwujudnya kawasan teknopolit dan kabupaten pelawan. Sarjana teknik industri bisa bekerja di berbagai sektor lapangan baik industri, manufacture, kemudian jasa, konsultan, perbankan, pegawai negeri sipil, sektor pertanian dan perdagangan. Dapat kami laporkan bahwa jumlah mahasiswa SDT Kabupaten Pelawan sampai saat ini berjumlah 186 orang dengan catatan 70% beasiswa. Jadi dari seluruh mahasiswa SD2P ini 70% beasiswa, kemudian 60,75% itu prodi agro teknologi dan 39,2% itu prodi teknik industri. Jadi baru kita mempunyai dua prodi. Kemudian nama-nama daripada para pengajarnya itu tamatannya dalam dan luar negeri yaitu saya sendiri dari Latna University di India kemudian Ibu Salnyati dokter dari UTM Malaysia Uwe Buryanti dari IPB Indonesia kemudian Ibu Riri dari UGM Pak Cecep dari Universitas Riau kemudian Reza Nutia dari UTM Malaysia dokter Desfi Astuti dari UTM Malaysia kemudian Yudia Azmi IPB kemudian Ibu Rahil dari UNAN Midia Layla dari ITB kemudian Abdul Khair dari UTM Dedrisab IPB Wimpi dari Usu kemudian Nimal dari UNAN dan Iki dari UNAN Jadi kalau kita lihat ini cukup bervariasi dan ini berasal dari perguruan tinggi yang sudah terkenal di Indonesia kemudian di ST Sekolah Tinggi Teknologi Pelawan ada proses atau perubahan bentuk dalam penambahan prodi baru yang kita lakukan yaitu perubahan nama dari STT Pelawan Sekolah Tinggi Teknologi Pelawan menjadi Institut Telapasawit Indonesia dan ini sekarang sedang kita lakukan sedang dalam proses kemudian juga penambahan prodi untuk S1 yang saat ini sedang dalam proses yaitu teknologi pasca panen prodi teknologi pasca panen dan kita juga akan menambah prodi untuk vokasi yaitu untuk D3 juga sedang dalam proses yaitu teknologi pengolahan minyak kelapa sawit kemudian kita juga mempunyai kelas non-regular dimana kelas non-regular itu mahasiswanya terdiri daripada mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari yang sudah bekerja banyakan dari perusahaan dan dari perusahaan negeri yang berada di sekitar keubatan perlawan ini nah demikian antusiasnya kita untuk menyebangkan diri dalam kelapa sawit sehingga kita mempunyai beberapa kelompok penelitian yaitu ada farm tree plantation dan dalam hal ini penelitian yang berfokus pada menengarakan perkebunan kelapa sawit yang efisien dan produktif kemudian agriculture and nature resources logistic management dimana dalam hal ini kita penelitian itu berfokus pada pengaturan dan aplikasi aspek industrialisasi pada perkebunan kelapa sawit dan juga pump oil processing yaitu penelitian yang berfokus untuk menemukan teknologi baru inovatif dan terdepan di bidang pengelolaan minyak kelapa sawit dan selanjutnya agriculture and industrial automation yang penelitian ini berfokus pada teknologi sistem otomatisasi untuk mendukung proses perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit nah bapak dan ibu-ibu yang peserta webinar yang selamat itu pengenalan kami secara singkat tentang ST2P yang dalam proses akan berubah namanya menjadi institut teknologi kelapa sawit Indonesia di kompeten pelawan fokus kami sudah kami tenangkan dan mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang menunjukkan bahwa kita serius sehingga pada hari ini kita mengadakan seminar tentang perkelapa sawitan agar kelapa sawit di Indonesia berubah sekali lagi kita ingin menjadi pusat pendidikan kelapa sawit di Asia Tenggara dan ingin menjadi pusat penelitian juga untuk kelapa sawit di Asia Tenggara dan insyaallah setelah itu tentu kita akan memikirkan bagaimana kelapa sawit di dunia demikian lebih kurang saya mohon maaf dan itu menjadi pembicaraan kita pada hari ini sehingga kita bisa meningkatkan apa yang kita ingin tuju yaitu menjamin tingkat produktivitas taman kelapa sawit yang tinggi dengan pendekatan teknologi dan management yang berhubungan dengan pendidikan dan pendidikan Sekali lagi demikian wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Haji Detrikarya SEMA selaku Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Pelawawan yang telah menyampaikan sambutan dan sedikit profil dari Sekolah Tinggi Teknologi Pelawawan Selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita pada pagi hari ini yaitu paparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi nanti yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Salmiyati MPD PhD selaku moderator kita pada pagi hari ini sebelum kami serahkan kepada Ibu moderator izinkan saya membacakan sedikit resume singkat dari beliau Ibu Salmiyati adalah kelahiran Kuala Tolam tanggal 28 Maret 1976 beliau adalah sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Pelawawan sekaligus dosen tetap program studi agro teknologi beliau melaksa menjalani studi S1 di Universitas Riau dan lulus pada tahun 1998 dan melanjutkan studi S2 di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung dan lulus pada tahun 2007 dan beliau juga melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Teknologi Malaysia atau UTM Malaysia dan lulus pada tahun 2016 beberapa pengalaman narasumber ataupun pemateri sebagai pemateri di berbagai seminar diantaranya adalah seminar EPI di Phuket Thailand tahun 2013 selanjutnya mengisi sebagai pemateri pada seminar pagi atau Perkumpulan Agroteknologi Indonesia di Makassar pada tahun 2018 dan seminar BKSTI di Bandung tahun 2019 keseluruhan seminar beliau tersebut menjadi pemateri di bidang kelapa sawit demikian resume singkat dari Ibu moderator kita pada pagi hari ini untuk memimpin jalannya seminar ataupun webinar kali ini langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Salmiyati MPD PhD kepada Ibu kami persilahkan terima kasih Pak Uji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini, sebagaimana yang telah kita tajak untuk dilantarkan webinar bersama pemerintah daerah Kabupaten Kelalawan Alhamdulillah diriulah Allah dan kita diberikan berkah kesehatan, kesempatan, dan waktu untuk sama-sama berkumpul di satu media yang sangat digemari oleh masyarakat dunia pada saat itu yaitu di online system Selamat berliling salam lupa selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sama-sama melepaskan Allahumma Salli Alayhi Sayyidina Muhammad Walah Ali Sayyidina Muhammad Yang saya hormati Pak Bupati Pak Wakil Bupati Berserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kelalawan Terima kasih telah mempercayakan kepada kami Sekolah Tinggi Teknologi Kelalawan untuk menyelenggarakan kegiatan Hormati Pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan Insya Allah Tugih ya Pak ya Institut Teknologi Kelapa Sawit Indonesia Mudah-mudahan bisa seluruh peserta aminkan sehingga kita-cita bersama kita ini bisa terima kasih telah menonton dari Kelapa Sawit Indonesia yang saya hormati narasumber kami yang hadir pada hari ini ada di sini Pak Arief Budiman yang jauh-jauh dari Amerika sana tergabung bersama kita untuk mensupport kita pada hari ini terima kasih Pak Arief kemudian ada Pak Iwan Sudrajat sudah bergabung Alhamdulillah dengan kita bagaimana Pak Iwan bergabung Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Iwan terima kasih kemudian narasumber kita ada Pak Sahat sebagai narasumber kita yang ketiga hari ini sudah hadir Pak Alhamdulillah terima kasih Pak yang saya hormati rekan-rekan dari Akadu Misi hampir seluruh perguruan tinggi baik yang terkait Kelapa Sawit maupun yang di luar bidang Kelapa Sawit tetapi memiliki konsekuensi untuk meneliti perkelapa sawitan itu Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita pada hari ini terima kasih banyak dan juga seluruh seluruh rekan-rekan petani di sini juga ada rekan-rekan petani sawit Pak bersama kita yang telah bergabung yang sangat membanggakan adalah rekan-rekan dari perusahaan perkebunan yang ada di sekitar Kabupaten Pelawan bahkan ada di luar Kabupaten Pelawan yang sudah bergabung juga dengan kita kemudian yang terutama dari sekolah tinggi tenor di Pelawan dan sekolah tinggi tenor pelawan yang juga sudah bergabung dengan kita nah perlu kami beritahukan kepada kita semua bahwa peserta kita ini secara terdaftar itu sekitar 390-an orang pagi ini sudah tercatat 395 orang nah cuman beberapa perangkat banyak yang bergabung sepertinya sudah beberapa chat ke kita mereka satu perangkat beberapa orang gitu nah jadi mudah-mudahan semua peserta bisa mengikuti sampai selesai hendaknya karena pemahaman kita tentang bagaimana kelapa sawit masa depan ini itu adalah tergantung dari pemahaman kita tentang kelapa sawit itu sendiri baik sebelum kita mulai seluruh narasumber kita sudah hadir pada hari ini saya ingin hadiahkan kita sebuah pantung penyemangat dulu terkait dengan kelapa sawit idealnya seorang-orang Melayu seperti itu bari masahat kaya iwan tipik sawit berkualitas jadi rebutan ekonomi kerakyatan kelapa sawit berkelanjutan jaminan masa depan SDM berkualitas SD2P wujudkan baik seluruh peserta yang kami banggakan kita akan memulai sesi pertama daripada webinar kita kali ini sudah stand by di sana Pak Arief walaupun di sana malam tetap semangat ya Pak kita akan mulai dari narasumber kita pertama ada di seberang sana Pak Iwan saya sampaikan kepada kita semua dulu sekilas tentang beliau Pak Iwan dengan lengkapnya bernama Dr. Insinyur Iwan Sudrajat MSI sebagai Direktur Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi nah beliau sekarang berada di instansi di Jakarta di BPPT sebagai seorang yang sangat familiar dengan kelapa sawit jenjang pendidikan beliau sangat men-support tentang karir beliau mulai dari S1 S2-nya ada dua nih Bapak Ibu semuanya ada di Amerika jadi sepertinya sudah tak asing lagi bagi kita semua dari awal BPPT men-support pelawan terutama di Teknopak kita mulai pendidikan beliau di Electric Engineering dan Computer Engineering di University of Australia di Columbia kemudian dilanjutkan sampai di S3-nya di universiti yang berbeda S3-nya ada Engineering Management dengan Sistem Science di Portland State University nah saat ini beliau dipercaya untuk berbagai bidang semenjak tahun 2010 dan terakhir semenjak tahun 2018 beliau menjadi Direktur Pusat Teknologi Kampusan Spesifik dan Sistem Inovasi Kampus sebagai tanah namun beliau bisa membagi cita-cita keinginan pengembangan Teknopak khususnya Sekolah Tinggi Teknologi Pelawawan ke depan sehingga cita-cita bersama kita untuk mewujudkan kelapa sawit adalah tanaman masa depan untuk bahasa Indonesia ini akan terwujud silakan Pak Iwan kesempatan ke depan kami berikan ke Pak Iwan semoga semua audien kita bisa mendengarkan dengan sesama dilanjutkan Pak Iwan terima kasih Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh suara saya terdengar Assalamualaikum 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 Enggak Saya hormati Bapak Bupati Pelawawan Bapak Netri sebagai pimpinan ST2P para Bapak Narasumber dan para hadirin sekalian Saya mohon maaf ini pada saat ini sebenarnya sedang acara pelatihan jadi mungkin hanya punya waktu sebentar setengah jam tapi nanti disini ada teman-teman WPT mungkin Dari Puan Nitya. 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 Selain Sebelumnya. Di sana tertulis proyek strategi nasional. Di proyek strategi nasional ini sudah mengalami beberapa kali revisi dari tahun 2016 2017-2018. Dan sekarang masuk ke tahun 2020 sudah mengalami 4 kali revisi. ini berkaitan dengan proyek-proyek strategis yang punya dampak besar terhadap negara kita, misalnya tertulis beberapa kriteria-kriterianya. Alhamdulillah pada tahun 2020 ini, salah satu yang kita sedang bangun di Tenopak Pulau Lawan, salah satunya adalah pembangunan pabrik IVO, ini akan menjadi salah satu proyek strategis nasional yang sudah masuk dalam Prepress 109, dan kita akan menggabungkan ini dengan kegiatan kita yang ada di Tenopak Pulau Lawan. Berikutnya. Di sana seperti dilihat, PSN sektor teknologi di nomor 199 disebutkan pengembangan teknologi produksi yang berbasiskan kelapa sawit. Memang di situ tidak tertulis lokasi karena itu di seluruh Indonesia, tapi dalam usulan Kemenistek Brin ada dua lokasi yang diusulkan, yaitu Kabupaten Pahlawan, kemudian juga Kabupaten Musi Banyuwa. Asin di Provinsi Sumatera Selatan. Nah inilah sebagai landasar kita untuk semakin mempercepat membangun Teknopak Pulau Lawan. Berikutnya. Nah bagaimana kita mengembangkan Teknopak Pulau Lawan? Sebenarnya Sain dan Teknopak ini kita harapkan menjadi revitalisasi pembangunan ekonomi daerah, yaitu melalui pemanfaatan pengetahuan teknologi dan inovasi. Tapi tidak begitu saja kita bangun, kita membuat suatu dasar menggunakan penguatan sistem inovasi daerah, lima pilar, yang menjadi tumpuan untuk membangun sain dan teknopak. Nah ujung-ujungnya yang kita harapkan adalah ekonomi berbasis pengetahuan dari daerah tersebut, dan tidak hanya itu saja, kita ingin juga membangun masyarakatnya. Kita tidak ingin masyarakatnya hanya sebagai penonton. Nah salah satu yang sudah kita wujudkan di pilar lawan adalah membangun sekolah tinggi teknologi pilar lawan. Jadi ini adalah salah satu kita selain mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan, kita juga ingin masyarakatnya berbasis pengetahuan. Berikutnya. Nah ini adalah gambaran per kronologi sebagaimana pilar lawan membangun daerahnya. Jadi tahun 1999 pemekaran dari Kabupaten Kampar, kemudian sekitar tahun 2010-an, 2011-an masuk kembali menjadi daerah tertinggal, kemudian pabupati waktu itu mencari cara bagaimana supaya pilar lawan ini tidak dikembalikan kepada daerah asap pemekaran, akhirnya salah satunya berkolaborasi dengan BPT. Sejak tahun 2011-2012 kami sudah mendampingi pilar lawan, banyak hal yang sudah kita lakukan, seperti sampaikan tadi pada tahun 2012-2015 kita perkuat ekosistem inovasi di pilar lawan, kemudian pada tahun 2015-2019 kebetulan ada program 100 teknopak secara nasional, pilar lawan adalah salah satu darinya, dan kemudian kita terus lanjutkan ke tahun 2020. Kita lihat dari pilar lawan yang tadinya tidak mungkin teridentifikasi di peta, saat ini kalau sudah kita lihat beberapa banyak jejak digital terkait dengan prestasi-prestasi pilar lawan. Ini lima pilar yang saya sampaikan tadi, jadi dasar dari pembangunan para lawan ini adalah kita ingin adanya iklim yang kondusif dari daerah tersebut, terutama untuk berinovasi dan berbisnis. Kemudian kita harapkan juga kapasitas ekonominya meningkat, yaitu tentang unggulannya, yang di sini kebetulan kita berfokus kepada sawit dan turunannya. Kemudian dari situ juga kita ingin kapasitas inovatifnya meningkat, yaitu ada kolaborasi jaringan e-tech dari akademisi, dari pemerintah, dari kalangan bisnis. Nah ini kita harapkan berkolaborasi terutama di kalangan atau di kawasan teknopak. Dan yang ujung-ujung yang kita harapkan adalah kapasitas teknopener, munculnya bisnis-bisnis inovatif, terutama dari kalangan pemuda yang berbasiskan unggulan daerah tersebut. Nah ini kita harapkan ke depan dengan adanya kawasan teknopak, dengan adanya ST2P, munculnya bisnis-bisnis inovatif dari sawit dan turunannya. Dan selain itu tentunya juga harus didukung oleh infrastruktur pendukung. Ini adalah lima pilar penting yang kita bangun di perlawan dalam tujuh tahun yang lalu. Nah dalam suatu teknopak ada empat hal yang paling penting. Pertama yaitu ada source of innovation. Nah kita harapkan dengan adanya ST2P dan juga nanti ada paperan terkait dengan bibit atau benih yang luar biasa, ini akan menjadi source of innovation. Kemudian juga kita berharap dari kalangan-kalangan di luar pelawan bisa membantu salah satunya ITB, terutama dalam membantu membangun industri Ivo sebagai bahan bakar nabati, dan lain-lain yang tentu kita harapkan bisa terus berkolaborasi dengan perlawan. Yang kedua adalah tentu humanware, adalah sumber daya manusia. Sekali lagi ST2P juga menjadi salah satu tumpuan untuk menghasilkan SDM-SDM yang bisa berperan di dalam teknopak. Tentunya juga kita berharap dari SDM-SDM yang lain bisa berperan membangun teknopak. Yang ketiga adalah software. Software dalam hal ini adalah bagian pengelolaan ini bisa dijalankan dengan baik. Untuk itulah BPT selama ini telah mendampingi dalam tujuh tahun terakhir, dan mudah-mudahan semakin ke depan SDM, perlawan pengelolaannya, terutama teknopak semakin lebih baik. Dan hardware adalah infrastruktur, kita sepertahui memang ini luasannya 3.700 hektare, tentu perlu pertahapan-pertahapan dalam pembangunannya, paling tidak sekarang sudah ada setelah tinggi teknopak lawan, ke depan saya lihat juga sudah ada genung manajemen, dan dalam waktu dekat kalau ini semua berjalanan baik, juga pabrik IVO akan dibangun, dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal pembangunan yang lebih cepat lagi di Palawan. Berikut. Ini adalah rencana yang sudah kita lakukan oleh BPT pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Jadi ada tujuh zona di Palawan ini, kita fokuskan kepada tiga zona, terutama zona pendidikan, yang alhamdulillah sudah berdiri sekolah tinggi teknologi Palawan ini tiga tahun sampai empat tahun ini, mudah-mudahan nanti akan menghasilkan angkatan pertama. Yang kemudian pada tahun 2016 kita kembangkan zona riset, yang pada waktu itu sebenarnya sudah berkolaborasi dengan pusat penelitian kelapa sawit medan untuk mendirikan kebun percontohan, dan ini nanti juga mungkin bisa dibantu tadi dengan bibit yang akan kita bicarakan pada hari ini. Kemudian pada tahun 2017, mulai 2017-2017, kita kembangkan zona industri, sudah terselesaikan master plan, dan memang salah satu yang terberat adalah menarik industri ke kawasan. Mudah-mudahan dengan masuknya proyek strategis nasional, dengan berkembangnya bahan bakar nabati, terutama di kelapa sawit, ini menjadi salah satu titik awal untuk industri tumbuh di kawasan Tenopak. Berikut. Nah ini adalah gambaran dari animasi luasan Tenopak Palawan yang sekitar 3.700 hektare, ada tiga zona utama tadi saya sampaikan, zona pendidikan, zona penelitian, dan zona industri. Tentu di sana juga akan ada zona komersial, zona publik, zona perumahan, dan sebagainya. Sehingga ini seperti kota kecil, kota kecil di dalam suatu perlawan. Nah ini yang kita harapkan yang disebut teknopolitan, kota yang berbasiskan teknologi. Nah inilah yang harus kita terus kembangkan, dan memang ini perlu perjuangan yang luar biasa, tapi insya Allah kalau kita konsisten, kita akan terus bisa mewujudkan cita-cita ini. Berikut. Nah ini adalah visi dan misi dari Tenopak Palawan. Seperti saya sampaikan tadi, ada tujuh zona 3.700 hektare. Kemudian bagaimana kelembangannya juga berevolusi dari sekedar ad hoc, sekarang menjadi OPTD, yang kita harapkan ke depan menjadi lebih profesional. Yang memang sekarang fokusnya adalah bagaimana turunan-turunan sawit. Jadi tidak saja perlawan ini ditumbuhi oleh kebun-kebun sawit, tapi juga nanti industri-industri turunannya, proses-proses nilai tambahnya akan juga dilaksanakan di Kabupaten Perlawan. Berikut. Nah bagaimana perkembangan dari Teknopak Palawan ini? Tadi seperti saya sampaikan, zona pendidikan sudah ada sekolah tinggi teknologi perlawan. Zona penelitian juga akan kita kembangkan dengan berbagai teknologi yang bisa dikembangkan di Perlawan, kemudian zona industri yang sedang kita kembangkan, ternyata tidak juga kita bisa hindari, kita harus juga memajukan masyarakat petani mandiri sawit yang jumlahnya itu 40 persen, luasan dari kebunnya. Nah inilah yang juga menjadi bagian penting dari program Teknopak Palawan ini dan juga menjadi unggulan dari Kabupaten Perlawan. Nah inilah yang akan kita kembangkan interaksi antara akademisi, pemerintah, kalangan industri, termasuk nanti para petani untuk mendapat manfaat dari kehadiran Teknopak Palawan ini. Berikut. Nah ini adalah impian kita ke depan, mudah-mudahan ini adalah impian kita bersama, yaitu Palm Oil Valley. Kita pernah mendengar ke Silicon Valley. Silicon Valley itu adalah suatu kawasan di mana berdasarkan silika yang macam dari pasir itu, tumbuhlah teknologi, yaitu komputer, handphone, dan lain sebagainya. Begitu juga kelapa sawit. Kelapa sawit ini dari semua komponennya bisa menjadi produk-produk yang bermanfaat. Tapi sayangnya di Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit pertama, belum ada suatu lokasi yang menjadi pusat untuk pengembangan kelapa sawit ini. Nah ini di Palawan sudah ada lokasi 3.700 hektare, mudah-mudahan semua bisa mendukung. Kemudian kita menjadikan ini Palm Oil Valley. Ini adalah langkah kita ke depan menjadikan terdapat Palawan. Dan yang sekarang yang kita lakukan adalah langkah-langkah kecil yang mudah-mudahan bisa menuju cita-cita menjadi Palm Oil Valley. Berikut ya. Nah ini yang menjadi trigger untuk ke sana adalah adanya dorongan pemerintah untuk membangun green fuel yang berbasiskan sawit. Nah ini dengan adanya pabrik ini yaitu industrial vegetable oil yang nantinya akan bisa digunakan banyak ya. Bisa melakukan co-processing untuk men-supply kilang-kilang minyak vitamin yang sudah ada maupun anti-standalone yang bisa menghasilkan bahan bakar nabati apakah itu bensin, diesel, maupun aftur. Nah kita juga ke belakang, ke hulunya, kita akan perbaiki tata kelola-lahan yang mungkin selama ini terutama di petani masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki legalitas dan sebagainya. Juga produktivitas. Dan kemudian kita akan kembangkan bagaimana model pemberdayaan petani terutama di sawit sehingga bisa mesejarakan petani dengan kehadiran teknopak ini. Jadi pump oil valley yaitu silicon valley-nya kelapa sawit kita harapkan menjadi pusat riset dan inovasi sawit berkelas dunia kemudian menjadi pusat pertumbuhan perusahaan startup berbasis sawit yang saya yakin turunan-turunan sawit ke depan akan semakin banyak dan yang belum bahkan kita ketahui saat ini dan juga menjadi kluster industrial sawit untuk mendukung berbasis industri 4.0. Berikut. Ini langkah-langkah kecil yang sudah kita lakukan yaitu nanti akan saya sampaikan sedikit tentang teaching industry pump oil mill atau pabrik kelapa sawit dan kemudian center of excellence. Berikut. Terus. Ini teaching industry sekarang sudah ada kita bangun di sekolah tinggi teknologi perlawan. Jadi semacam pabrik kecil untuk menghasilkan CPO, turunan CPO yang ini bisa bermanfaat bagi banyak hal. Pertama dari mahasiswanya sendiri bisa belajar langsung bagaimana industri sawit itu berproses. Yang kedua bagi para dosen juga bisa melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan sawit. Yang kemudian yang keempat juga kita bisa mendorong perusahaan-perusahaan pemula berbasis teknologi menggunakan turunan sawit ini. Nah ini sudah diresmikan oleh Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala BRIN, Pak Bambang Berjonegoro pada awal Maret, kebetulan sebelum COVID-19 ya, sempat hadir di para lawan. Dan mudah-mudahan ini bisa terus dimanfaatkan oleh ST2P dan juga di kawasan Tenopak. Nah ini adalah langkah awal yang sudah kita lakukan. Berikut. Nah ini beberapa hasil dari, memang belum secara langsung dari teaching industry, tapi paling tidak ini beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah dibina oleh ST2P melalui inkubator ST2P menghasilkan beberapa perusahaan pemula, terutama oleh pemuda yang berbasiskan sawit. Nah ke depan kita berharap variasi dari turunan sawit ini juga bisa semakin tumbuh oleh kalangan muda di para lawan. Berikut. Yang kedua adalah Pamoyl Mills atau pabrik lapas sawit. Berikut. Nah ini yang tadi seperti saya sampaikan, jadi dengan adanya teknologi-teknologi terutama oleh ITB menghasilkan katalis merah putih yang tadinya kita hanya bisa menghasilkan biodiesel dari FAME, kemudian akhirnya dengan menggunakan katalis ini kita bisa menghasilkan biohidrokarbon atau green fuel. Tidak menggunakan metanol tapi bisa langsung menghasilkan green gasolin, green diesel, green after. Nah ini yang kita harapkan nanti dikembangkan di para lawan. Jadi kalau selama ini FAME atau biodiesel B30 bahkan masuk 40 dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar, kita berharap green fuel menggunakan katalis berbasiskan Ivo maupun nanti yang berhasilkan berdasarkan stand-alone dihasilkan oleh perkebunan petani swadaya melalui kooperasi korporisasi. Berikut. Nah ini selama ini yang sudah kita kembangkan di para lawan, sudah mulai kita lakukan pendekatan-pendekatan dengan para petani agar bisa bersatu dalam satu kooperasi, kooperasi yang korporisasi supaya nanti bisa memperbaiki pertama status dari lahan tersebut sehingga bisa menghasilkan sertifikasi. Kemudian setelah itu kita lihat dari produktivitasnya mudah-mudahan bisa menuju ke replanting dan ujung-ujungnya tentunya adalah ISMO, sertifikasi usaha kebun swadaya ini. Selain itu juga kita coba perkuat dari kooperasi yang sudah ada sehingga nanti kooperasi ini mampu untuk memiliki pabrik sendiri. Jadi tidak lagi petani akan menjual tandan buah segar, tapi petani nanti akan mempunyai pabrik dari kebun-kebunnya sehingga bisa lebih sejahtera. Nah inilah yang sedang kita kembangkan dan perlu perjuangan keras dan perlu juga partisipasi dari seluruh stakeholder yang ada. Beberapa yang sebagai langkah awal dari langkah pembangunan MILS ini adalah kita sudah identifikasi beberapa lahan di langgam maupun diukui. Nah ini sedang kita coba lihat kelayakannya dan bagaimana juga investor-investornya yang mudah-mudahan di awal tahun depan ini sudah bisa terrealisir. Karena dari hasil pabrik ini bisa menghasilkan industrial vegetable oil yang mungkin nanti narasumber yang lain juga akan menjelaskan yang bisa digunakan saat ini ada kebutuhan sudah dari pelawan bisa mensupply kilang minyak di Dumai menghasilkan bahan green fuel. Kemudian nanti dalam perkembangannya juga kita tidak lagi bertumbuh pada kilang minyak yang sudah ada yang mungkin investasinya luar biasa. Kita bisa menghasilkan kilang minyak yang stand alone, yang bisa semakin dekat di perkebunan kelapa sawit. Nah ini juga akan semakin meningkatkan kapasitas inovatif dari Kabupaten Pelawan yang ini sebenarnya hanya salah satu percontohannya. Kemudian kalau ini sudah berhasil kita bisa replikasi baik itu di tempat-tempat lain, di Pelawan maupun di Provinsi Riauap ataupun di seluruh Indonesia. Berikutnya. Berikut. Slide berikut. Nah ini adalah yang sudah kita identifikasi di Pelawan saja luar biasa ya. Banyak kebun-kebun petani mandiri yang bisa dimanfaatkan, yang ke depan tentunya akan semuanya kita laksanakan. Tentunya tadi dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, dukungan dari kalangan bisnis, dan seluruhnya diperlukan untuk menjalankan citetnya besar dari ini. Nah yang mudah-mudahan ada sikter 120 ribu hektare kebun sawit swadaya ini yang bisa nanti lebih meningkat lagi kesejahteraan petaninya dan juga kapasitas teknologinya. Berikut. Yang terakhir adalah Center of Excellence berikut. Nah ini adalah gambaran mimpi kita ya. Mudah-mudahan dengan ada Center of Excellence atau pusat tadinya PAM Oil Valley ini akan menjadi daya tarik bagi talenta-talenta sawit tidak hanya nasional tetapi juga internasional datang ke teknopolitan. Kemudian peralatan-peralatan lab skala industri yang termutakhir akan ada di kawasan ini. Selain itu juga tentunya kita harapkan ada gedung yang bisa mengadakan meeting, conference, exhibition yang terkait dengan sawit sehingga baik nasional maupun dunia bisa melaksanakannya di lokasi ini. Dan juga kita akan siapkan misalnya perumahan-perumahan baik untuk para peneliti dan perekayasa yang terkait dengan sawit sehingga nanti bisa terjadi kolaborasi-kolaborasi di antara mereka. Nah dengan demikian kita harapkan muncullah perusahaan-perusahaan baru yang berbasiskan turunan sawit. Ivo ini kan juga merupakan produk yang baru yang kita temukan dan saya yakin ke depan akan banyak lagi turunan-turunan sawit berdasarkan penelitimati yang terkait dengan sawit ini. Nah dengan demikian muncullah lembaga-lembaga pembiayaan yang bisa memberikan insentif-insentif kepada para pengusaha-pengusaha berbasis teknologi. Nah kalau sudah kita ini terpenuhi ekosistem ini insya Allah Silicon Valley di pala lawan ini akan menjadi palm oil valley. Berikut. Slide berikut. Nah ini ada beberapa kesimpulan yang kita hasilkan terutama hasil studi tahun 2020 yang lalu bahwa bagaimana kita ingin mempercepat teknologi pak peralauan ini menjadi lebih optimal lagi. Strategi pertama tentunya adalah bagaimana penguatan ekosistem inovasi di tenopak peralauan ini, baik itu kelembagaan, sistem apa namanya, dari sarana-prasarananya, kemitraan dan sebagainya. Yang kedua bagaimana strateginya adalah peningkatan kesiapan lahan dan kawasan. Nah ini ada beberapa hal yang perlu juga diselesaikan agar tenopak peralauan ini bisa terus siap dalam mencapai tahapan-tahapan berikutnya. Dan tidak kalah penting adalah strategi ketiga adalah faktor keberhasilannya ini untuk industri yang masuk di pala lawan. Karena inilah tenopak tanpa industri yang masuk tentunya bukan suatu tenopak. Karena tenopak ini akan diukur kemajuannya bagaimana industri bisa masuk dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada yang didukung oleh tadi penelitian-penelitian dari kalangan lembaga penelitian, akademisi dan lain sebagainya. Dan juga didukung oleh iklim yang kondusif dari pemerintah, baik daerah maupun pusat. Nah ini yang kita harapkan ke depan tenopak peralauan, terutama dengan adanya Perpres 109 tentang proyek strategis nasional dan juga teknologi-teknologi terkini yang sudah bermunculan, mudah-mudahan bisa semakin cepat. Dengan adanya webinar ini, informasi terkait dengan tenopak peralauan mudah-mudahan juga bisa semakin tersebar. Dan juga mungkin bisa semakin menarik kolaborasi yang lebih besar untuk semakin memajukan tenopak peralauan. Mungkin itu sedikit yang dari saya sampaikan. Mohon maaf dengan kendala teknis dan hal-hal yang mungkin tidak berkenan oleh para peserta sekalian. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Usalmi. Terima kasih Pak Iwan telah menyampaikan panjang lebar tentang tenopak peralauan terkait dengan sekolah tinggi teknologi peralauan. Dapat disimpulkan bahwa cita-cita besar ini untuk mengembangkan tenopak peralauan itu bukan hanya buat peralauan tapi untuk Indonesia pada umumnya untuk mencapai bagaimana menciptakan kelapa sawit berkelanjutan menjadi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan cita-cita ini didengar oleh banyak pihak sehingga nanti tingkat support yang tinggi itu akan terus bisa kita terima di teknologi peralauan khususnya di sekolah tinggi teknologi peralauan. Pak Iwan terkait nanti dengan sesi diskusi nanti kami akan lanjutkan dulu dengan arsumber berikutnya. Di materi diskusi nanti kami ingin nanti Pak Iwan atau tim bergabung dengan kami lagi Pak? Insya Allah Bu ini saya akan masuk pelatihan nanti Pak Warseno kalaupun nanti saya sempat saya akan bergabung lagi Bu. Baik, baik Iwan terima kasih banyak atas paparannya. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan narasumber yang kedua yaitu Pak Sahat M. Sinaga. Sudah hadir Pak? Alhamdulillah sudah hadir ya Pak. Baik, seluruh peserta yang saya hormati telah hadir bersama kita narasumber kedua. Ada senior kita yang sangat familiar dengan kita dimanapun berada cerita tentang sahit beliau selalu ada. Saya akan bacakan sekilas tentang beliau. Pak Sahat ini adalah orang yang paling familiar di perkelapa sawitan. Baik dulu maupun hilir kelapa sawit. Dia sudah melalang melintang untuk memperjuangkan sawit ini supaya menjadi lebih baik khususnya di Indonesia. Sebagai seorang yang sangat konsen di kelapa sawit, sebenarnya karir beliau sudah dimulai ketika kita semua mungkin belum lahir. Banyak peserta yang belum lahir yaitu tahun 1974. Beliau sudah berkarir untuk banyak perjuangan yang balangkali di PT Unilever Indonesia. Kemudian berbagai macam perusahaan dan lingkungan beliau masuki untuk dunia kerja beliau dan tahun 2015 sampai sekarang beliau sebagai vice chairman di Indonesia Pump Oil Board atau kita kenal dengan DMSG. Nah saat ini beliau juga menjadi presiden komisaris di PT Kemurgi Indonesia. dan sekarang beliau konsen di biocarbon Indonesia. Nah beliau sebagai seorang senior kita yang bisa memberikan pemahaman dan penjerahan kepada kita pada hari ini tentang perkelapa sawitan khususnya kelapa sawit yang berkualitas sehingga nanti sesuai dengan timah kita hari ini menjamin tingkat produktivitas tanaman kelapa sawit yang tinggi dengan pendekatan teknologi dan manajemen. Jadi bukan hanya isapan jempol lagi bahwa bangsa Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan banyak pakar yang memidang ini akan terkita sebagai kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Baik, Pak Sahat, Alhamdulillah sudah bergabung, sehat Pak? Siap, sehat Bu. Ya terima kasih Pak. Ini supportnya selalu sungguh. Jadi kalau beliau kepelah lawan selalu masukan-masukan banyak diberikan kepada kita. Dan hari ini supaya masukan beliau dan semua ide-ide kreatif dan inovatif yang beliau miliki bisa kita dengarkan bersama. Waktu 30 menit ke depan kami persilahkan ke Pak Sahat. dilanjutkan, Pak. Terima kasih, Bu Salmi. Moga-moga bisa sesuai dengan harapan apa yang disampaikan oleh Bu Salmi Yati tadi. Lantas, apa yang disampaikan oleh Pak Derajat Iwan tadi, saya pikir saya pribadi berharap Bupati dan Kepala Kabupaten mendatang kelelawan itu sama energetiknya dengan Pak Haris. Dan juga punya visioner. Seperti itu. Saya akan sampaikan sesuatu yang belum pernah disampaikan oleh siapapun di dalam persawitan. Karena saya lihat ini banyak student, maka mereka harus tahu apa itu dalam hal persawitan. Baiklah, saya akan mulai. Tolong, screennya ya. Jadi, materi yang saya sampaikan ini adalah usaha-usaha poverty alleviation petani sawit untuk menghasilkan IVO dan biohidrokarbon. Nah, terdiri dari, sebentar, pelan-pelan. E5, pertama itu introduction. Ini tentang sekelumit, tentang sawit dan sejarahnya. Yang kedua, mengenai protes kebun. Bagaimana tentang persawitan Indonesia masa kini. Kemudian yang ketiga, sebetulnya apa sih penggerak utama daripada perkebunan sawit ini. Dan nomor empat itu yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Bagaimana bahwa sawit kita ini affordable. Kemudian nomor lima itu nanti resume. Jadi, intinya itu begini. Indonesia itu harus punya konsep untuk merajai dunia tentang sawit. bukan mencari harga yang mahal, harga yang tinggi. Kalau mencari harga yang tinggi, kita menggali lubang sendiri. Karena pesaing kita di sana ada soya bean, ada sunflower oil, ada red sheet. Nah, itu adalah kompetitor kita di dalam pasar global. Dan oleh karena itu, kita harus mengarah kepada... Nanti akan saya sampaikan. Oke? Terus, silakan pengantar. Nomor satu. Minyak sawit ini terpakai di segala macam produk. Kalau 24 jam kita hidup, itu mulai dari pagi sampai malam pun tetap akan terpakai. Nah, secara global, itu sawit sudah mencapai hampir 77 juta ton. Pangsa-pasarnya 33% dari seluruh minyak nabati dan fat yang ada di bumi ini. Meskipun ada pandemi, tahun 2020 ini diperkirakan world production oil itu akan bisa mencapai 78,2 juta ton. Jadi, sawit itu diproduksi di hampir 20 negara. Jadi, jangan berpikir kita hanya di Indonesia sawit ini. Enggak. Mulai dari Afrika, Asia Selatan, kemudian Asia Tenggara, Oceania, dan Amerika Latin. Jadi, marilah kita bersyukur bahwa perkebunan sawit itu hanya relatif sedikit mengalami gangguan dari kondisi dunia yang keos akan akibat COVID-19. Nah, satu hal yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yang harus kita ikuti sebagai warga negara yang baik yaitu moratorium. Pemerintah menekankan tidak ada lagi penambahan perkebunan sawit cukup yang ada. Dan saya kira ini tepat sekali karena banyak sekali kita bangsa ini mubazir. lahan tersedia disiasiakan dan tidak menggunakan usaha atau pikiran tapi inilah tugas kita juga untuk bagaimana mencerdaskan daripada masyarakat kita ini. Sebagai latar belakang Indonesia sawit itu tahun 1814 dibawa ke Bogor. Tapi yang membawa itu saintis. Kalau di Amerika Latin yang bawa itu adalah para budak. Jadi, sekaligus budayanya dibawa di Amerika Latin. Kalau dikita oleh saintis cuma pohonnya, budayanya enggak dibawa. Makanya sekarang kalau kita mau jual minyak sawit refined oil di Afrika mereka bilang itu bukan minyak sawit itu. They don't have texture. Nah, coba lihat. Ini yang kita selalu lupakan. Sawit yang direfine itu tidak punya tekstur, katanya mereka. Vitaminnya hilang. Antioxidannya hilang. Kita hanya mengikuti pola Eropa. Dan sampai sekarang di Indonesia pun tidak bergerak melihat itu. Nah, pertama secara komersial tahun 1911 yaitu di Hitam Ulu. Dan juga di situ mulai beroperasi industri pertama. Jadi, teknologi yang sekarang itu yang Ibu Salmiati lihat itu sudah 100 tahun bangsa kita itu tidur aja kan. Apa? Coba. Nah, moga-moga teknologi itu bisa berkembang. Dan itu perlu Pak Detri lihat juga. Kita harus berkembang. Jangan mengikuti. Sekarang pertanyaan saya ya. Siapa bilang fatty acid yang ada di sawit itu membuat orang mati atau sakit? Enggak ada. Penelitian enggak ada. Cuma karena orang Eropa alergi dengan asam, rasa asamnya. Oh, dia bilang dia harus turun. Nah, kita begoknya itu ikut semua. Sampai sekarang. Nah, ini saya challenge pada para mahasiswa. Kebun sawit kita sudah kita ketahui luas. Dan kita lihat produktivitasnya rendah. Dan memberikan ekonomi. Jadi, ekonomi Indonesia kita ini hanya ditopong oleh dua komoditas. Satu adalah batubara. Kedua sawit. Kalau itu enggak ada, kolaps. Nah, makanya orang kok banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita dipengaruhi oleh advertising negative campaign dan ikut pula lagi itu. Coba. Bukan mensyukuri, mengikuti, padahal mereka ketakutan melihat sawit. Jadi, kini perjuangan para petani sawit melepaskannya dari hutan. Karena pertanyaannya, hutan yang masuk kebun atau kebun yang masuk hutan? Karena sawit sebelum ada RTRW juga sudah ada. Ya, dong. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Terus, kebawah sedikit. Saya enggak lihat tadi yang paling bawah apa ya. Coba naikkan sedikit ke atas. Oh, lahan kosong tidak ada untuk sawit. Lalu apa yang mau kita lakukan? Nah, inilah saya kira materi kita hari ini sangat tepat melihat kondisi-kondisi yang ada itu. Terus, next. Nah, ini sebagai para mahasiswa melihat apa sih palm oil, soya bean, dan ripsit. Coba dilihat, dong. Yang paling besar menggunakan input itu siapa? Soya dan ripsit. Palm oil sedikit. Outputnya, coba lihat. Untuk emisi. Siapa yang paling kecil? Sawit. Ya, dong. Kemudian pesticida juga bisa kita lihat. Emisi ke udara juga kita lihat. Dan ini FAO tahun 2013. Cuma perlu juga kita 2020 bagaimana? Perlu juga ada penelitian tentang itu. Nah, di sebelah kanan itu bisa saya gambarkan bagaimana sawit kita itu mirip sekali dengan air susu ibu. Maka itu banyak sawit dipakai di industri susu. Karena palmitic ratio dan oleiknya itu sama. Dan ini diakui dunia. Itulah sebabnya hebatnya sawit itu. Next. Maka saya bilang sawit itu adalah pohon ajaib. Waktu saya presentasi tahun 2019 di Jeddah, saya sampaikan ke mereka karena orang Arab itu melihat sawit itu katanya juga merusak lingkungan. Nanti dulu saya bilang sawit dengan pohon kurma sama. Waktu jaman Egypt, waktu jaman Egypt itu Fir'aun, mereka yang menemukan pertama kali pohon kurma mengatakan, palmage is a tree of life. Oke, fine. Terus saya bilang, sayangnya orang Mesir itu tidak melihat sawit. zaman itu, kalau dia lihat sawit pasti dia bilang, wah inilah pohon ajaib. Pohon karunia dari yang maha kuasa memberikan kehidupan bagi banyak orang. Terus saya sampaikan, kurma itu karena di timur tengah, dengan kondisi lahan yang kering, berubah jadi gula. Kalau kami nutrisi lahannya bagus, curah hujan tinggi, berubah jadi minyak. Itu saja. Pohonnya sama-sama saja. Baru mereka ketawa-ketawa, oke jadi mereka juga bisa menerima sawit itu adalah pohon ajaib. Nah inilah yang perlu kita juga sampaikan ke dunia luar. Sawit adalah satu-satunya minyak di dunia ini yang menghasilkan dua jenis minyak sekaligus. yaitu minyak palmitik dan laurek. Laurek itu minyak kelapa. Komposisi tadi sudah saya sampaikan. Produktivitasnya luar biasa. Bisa mencapai 5,1 ton. Dibandingkan dengan ripsid hanya 0,7 ton. Tidak ada trans fatty acid. Tanamannya menghasilkan banyak sekali biomassa. Nah ini yang perlu kita Pak Detri sama Ibu Salmiyaki. Ini yang perlu kita kembangkan. Biomass. Saya menyarankan bahwa sawit itu bukan main product. Itu produk co-produk. Co-produk sehingga kita juga berpikir yang lainnya harus kita manfaatkan. Sehingga overall, karena begini, di pasar global Bu, dan juga kepada marah siswa, production cost dari ripsid oil sama soybean oil itu kira-kira 630 dolar. Per ton. Nah kita harus berusaha supaya kita menguasai dunia ini dalam hal minyak visitable oil. Bedanya harus kita bikin 160-180 dolar. Jadi bagaimana kita mencapai harga CPO kita itu bisa di 500 dolar. Caranya bagaimana? Nanti akan saya terangkan. Dengan begitu kita menguasai dunia dan juga gini. Kita menjadi bangsa yang dikaruniai oleh yang maha kuasa sebagai negara yang bisa memberikan kehidupan ke banyak negara di dunia ini. Dunia ini manusianya berkisar 7,8 miliar orang. 60% orang miskin. Susah makan. Nah, dengan harga yang rendah ini kita memenuhi kebutuhan mereka akan nutrisi dan vitamin. Ini harusnya Indonesia punya kebanggaan. Kami bisa feeding the world. Itu yang harus ada. Jangan cuma gini-begini, bulak-balik, demo apa nggak jelas. Feeding the world. Berbuat sesuatu untuk masyarakat dunia. Nah, itulah yang kita harapkan. Kemudian kandungan nutrisi tadi sudah disampaikan tadi, seperti di tabel sebelumnya. Jadi, ke-6 poin inilah yang menjadikan bahwa pohon sawit itu adalah pohon ajaib. Kalau kurma itu adalah pohon kehidupan. Nah, kemudian kita melihat kebab bagian kedua protes kebun sawit di Indonesia dan benih. Coba dilihatin ini. Kalau benih kita itu bagus, TM kedua sudah mencapai di atas 20 ton. Coba lihat ini jenis ini. Saya nggak menyampaikan mereknya siapa. Tapi ini sudah dibikin di Indonesia. Dan juga PPKS juga punya gini. Di sini coba kita lihat. Kerapatan tanaman 142 di sini. Di sini bisa 150. Kalau nanti, pada slide berikutnya nanti. Kalau dia 20 ton, TBS per hektar per tahun, maka kita akan merajai dunia ini. Dengan benih seperti yang digambarkan samping ini, bisa menghasilkan 20 ton. Inilah persoalannya yang sering kita bicarakan. Apakah sertifikasi benih sawit yang sekarang itu sudah benar? Justru itulah kita perlukan bantuan dari Pak Arief. Tolong diberikan bagaimana mahasiswa kita dan orang-orang kita itu tahu. Dan saya sarankan juga, kalau para pengusaha besar, dan di sini ada pengusaha besar juga ikut. Kalau nursery, pohon-pohon yang ditanamnya itu tidak tumbuh baik, disingkirkan, jangan dijual ke petani. Kalian sudah tahu bahwa itu nggak bagus. Kok kalian cari duit dari situ? Ini kan nggak beres kalian ini. Harusnya itu masuk pidana. Itu yang saya sampaikan. Jadi cobalah kita ini satu bangsa, saling eling. Jangan hanya kepentingan tertentu, menjeopardize kepentingan orang lain. Jangan begitu dong. Saya paling, aduh, kalau melihat itu sudah jengkel saja melihat. Tapi ya, kita edukasi juga mereka. Mereka mungkin nggak tahu akibatnya apa. Ibu Salmiah punya 4 hektare. Beli benih dari bekas kebun. Wah, ini karena sertifikat, bagus. Tapi dari sertifikat kan nggak 100% bagus. Ada juga yang afkir. Nah, afkir itu ditaruh keluar. Ibu Salmiah beli lagi, tanam. Coba, ini apa? Sesudah 4 tahun baru ketahuan bahwa buahnya nggak ada. Kan nggak adil hidup ini, kan? Oke, terus next. Tolong, next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi ya. Dunia ini membutuhkan 7,8 juta ton setahun tambahan. Kalau itu ditanam dengan soyabin yang 0,7 ton per hektare per tahun, maka perlu 10,6 juta hektare lahan baru per tahun. Itu 2,6 kali luas negeri Belanda. Saya tulis saja negeri Belanda supaya juga mereka tahu. Kalau ke Indonesia terlalu kecil tuh. Luas ini. 2,6 kali luas negeri Belanda yang diperlukan tiap tahun deforestasi. Kalau sawit dengan produktivitas 4,5, kita hanya perlu 1,7 juta hektare di 20 negara. Coba, 20 negara ya. Paling berapa per hektare per tahun, kan? Maka itu para ilmiwan di bidang makanan menyampaikan, menyudutkan dan memboikot minyak sawit bukanlah jalan yang bijak. Dan justru akan meningkatkan deforestasi di area global. Itu perlu diketahui oleh adik-adik mahasiswa. Jangan terbeli, jangan terbuai dengan kampanye-kampanye negatif yang mana mereka dibuat itu karena takut bersaing. Pikiran kolonial masih tetap bahwa mereka harus menjajah. Orang dari develop country seperti ini enggak boleh berkembang. Kok kalian ikut-ikut? Maka jangan terlalu banyak nonton film barat. Peningkatan kebutuhan minyak sawit terutama nabati. Ini yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Tahun 2025 kita memerlukan 104,2 juta kiloliter. Untuk ini dengan 23 persen target BBN, kita memerlukan 31 juta ton tambahan di tahun 2025. Saya bikin proyeksi. Sekarang itu 2029 begini. Bahwa domestik 30 persen, ekspor 69 persen. 2025 ini ada tambahan 32 juta ton. Maka ekspor kita itu tinggal 19 persen. Domestik 80 persen. Nah saat inilah kita kalau tidak berbuat apa-apa, dunia akan mengutuk Indonesia mengatakan bahwa dia hanya selfish. Hanya memenuhi kebutuhan sendiri tidak memperhitungkan kebutuhan dunia luar. Apa kita mau sebagai bangsa disebut begitu? Maka untuk itu kita perlukan replanting. Ini perkiraan yang sering disampaikan oleh pemerintah, hanyalah 300 ribu ton hektare per tahun. Saya kira itu kurang. Diperlukan 4,2 juta hektare harus kita replanting. Dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Nah untuk itu perlu sedia 236 triliun empat tahun ini. Dengan begitu produksi petani kita sudah bisa meningkat dari 1,6 ton sekarang menjadi 3,3 ton. Sedangkan perusahaan besar sudah bisa mencapai 5 ton dan 4,4. Yang kedua, ini yang di Teknopak. Supaya mengembangkan teknologi tidak lagi seperti yang sudah 100 tahun. Itu berlalu. Kita ada ek opsi generasi kedua palam oil mill. Sehingga rendemennya bisa meningkat di minimal di 22,5 persen. Moratorium sudah ada, kita ikutin. Karena kita adalah orang yang taat kepada peraturan pemerintah. Nah ke moratorium oke, kita ikutin. Terus. Next. Nah ini yang saya sampaikan supaya adik-adik mahasiswa tahu. Ini tidak pernah diceritakan orang. Di berbagai seminar tidak pernah. Saya enggak tahu apa yang disembunyiin. Maka sekarang saya buka. Ini adalah pembiayaan per 17 Desember 2020. Itu ada model 2.200 hektare di Sumatera Utara. Yield per hektarnya itu 20 ton. Sudah bagus. Total biaya yang diperlukan. Mereka punya cosenter 601, general charges, depresiasi, kemudian biaya pemupukan, infrastruktur, kemudian pemupukan dan juga pemeliharaan, 7,7 juta per hektare per tahun. Kemudian untuk panen, peralatan panen, upah panen, angkut ke lokasi. Karena dari kebun, kita harus angkut juga ke luar untuk bisa diangkat. Sampai situ 4,3. Jadi kalau dia 20 ton, biayanya cuma 900 perak. Nah sekarang harga di sana berapa? 1.700, 1.900. 1.000 perak untungnya. Kalau dia 20 ton. Persoalannya adalah di sana itu hanya 6 ton, 7 ton, yaitu harganya jadi mahal. Jadi saya menunjukkan ini supaya para mahasiswa itu tahu kenapa harus produktivitasnya tinggi. Supaya production cost-nya itu rendah, yang di bawah ini. Jadi supaya kalian lihat, jangan hanya teknologi, cost juga harus kalian kuasai. Ini perlu disampaikan juga di SD2P, bagaimana mereka mengenal cost penerjemahannya. Model ini 2.200 TM, yang 2.200 itu TM. Total arealnya itu 2.580 karena ada jalar untuk jalur, kemudian semak-semak, tidak semua lahan itu ditanamin. Jumlah pohon di sana 138 rata-rata. Angkotanya 430. Bekerja lapangan 32% adalah pemilik. Jadi pemilik kebun bukan menjadi menguasai lahan itu, mereka menjadi pegawai. Koperasilah yang mengatur pekerjaan itu. Kalau pegawai itu hanya mengurusin tanah dia, dia conflict of interest. Maka itu selalu saya sampaikan di Kabupaten Pelelawan. Jangan terlibat pemilik lahan itu menjadi pengurus. Bagaimanapun itu racun. Tidak bisa dilepaskan dirinya daripada keterikatan dia terhadap tanah yang dipunyai. Pak Pak Pak, mohon maaf, 5 menit ke depan Pak. Nah, oke. Kalau begitu, saya kira perlu sedikit lagi lebih baik, lebih jelas daripada tanggung. Coba next. Nah, kemudian coba kita terjemahkan ke dalam operasional. Nah, jadi margin mereka 20%, itu 200. Jadi harga pabrik, harga di lokasi 1.200. Ongkos angkot 130 karena jaraknya jauh. Maka 1.341 lah harga yang wajar. Oke. Coba kita lihat ya. Kalau sekarang harga 1.750 per kilogram TBS, mereka mempunyai profit margin 33%. Bayangkan, 33% profit margin di dunia ini di mana mau ditemukan. Itulah sebabnya pelelawan harus mulai berpikir jangan eho-nya itu harus menguasai lahan. Itu enggak benar. Karena Afrika jebloknya, karena mereka pemilik lahan menguasai kebunnya dan tidak berbuat apa-apa. Dan ini bukan pohon cabai, bukan pohon nangka. Perlu pemeliharaan. Perlu intensif. Terus next. Nah, apa yang terjadi kalau kita olah ini dengan rendemen 23,5% ini, harganya cuma 482 dolar. Sekarang harga setawit di pasar domestik A690 dolar. 200, hampir 180 dolar margin. Apa enggak happy-happy ini para pemilik PKS. Kemudian rakyat ditekan lagi itu belum tentu 1.300 tadi didapet itu. Jadi itulah sebabnya kenapa saya selalu mengatakan PKS sama kebun supaya petani makmur satu. Jangan dipisahkan. Kalau mulai dipisahkan, mulai eho-nya muncul masing-masing. Harus sayang untung. Petani mampus, tidak masalah. Itu jangan begitu dong. Harus hidup sama-sama. Oke, terus next. Ya, coba dilihatin ini. Tren harga sekarang 9.000 perak ini. CPO. Jadi resumenya, kalau bisa saya sampaikan itu ada lima. Pertama, dapatkanlah benih sawit yang prima. Kembangkan teknologi itu. Kalau ada petani membeli benih yang afkiran, pidana sanksinya. Itu dijabloskan itu orang yang membuatnya itu masuk buik supaya dia bisa faham bahwa akibatnya bahaya. Kemudian yang kedua, lahan-lahan sawit petaninya. Ini kita harapkan kepada Pemkap. Tolong diusahakan berjuang sekuat tenaga, Pemkap pelelawan itu, supaya para petani itu lepas daripada hutan. Jangan kalian biarkan KLHK untuk menguasai ini itu. Mereka datang belakangan. Pemerintah berganti, bisa juga berganti itu. Jangan karena mereka hanya kelompok tertentu mendominasi mereka. Mereka menjolimi para petani kita. Nomor tiga, ini kepada para petani, jangan lagi berusaha. Kalau ada pejabat yang memenjolahan katanya APL, jangan percaya. Lihat RT-RW-nya. Kemudian kombinasi wadah koperasi, ini harus dikelola secara korporatisasi. Dan ada dukungan dana untuk replanting 53 juta per hektare per tahun. Terus. Next. Sudah habis, Pak. Sudah habis. Sekian, Bu. Moga-moga cukup jelas. Bu Salmi. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sahat, yang telah memaparkan materinya. Berhubung Bu Salmi, koneksi yang belum stabil, maka saya ambil alih sementara. Terima kasih, Pak Sahat. Nanti ketika diskusi, kami mohon Pak Sahat masih berada di room. untuk tanya-tanya jawab. Terima kasih, Pak Sahat. Kita lanjutkan pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Muhammad Arief Budiman, PhD, yang berdomisili di USA, Amerika. saya bacakan sedikit profil beliau. Beliau merupakan senior scientist Orion Genomics di USA dan merupakan staff sejak 2000 sampai sekarang. Kemudian Direktur PT Orion Bapak Muhammad Arief Budiman, Jakarta 2013 sampai sekarang. Banyak sekali award yang diterima beliau. Saya bacakan saja sedikit antara lain. Bagaimana Pak, bisa didengar? Mohon maaf, tadi kita menghilang, Pak. Mohon maaf, Pak Arief, Pak Sahat. Tadi kita ada masalah. Iya. Oke, silahkan Bu, silahkan. Oke, Bu Salmi, silahkan Bu Salmi. Ya dia, mohon maaf ini Ibu ketua. Iya, silahkan dilanjut, Pak Arief. Pak Sahat, terima kasih banyak atas segala penjelasannya. Tapi, Alhamdulillah, saya sudah menangkap bahwa melalui masyarakat biocarbon Indonesia, mudah-mudahan nanti sawit sebagai incredible tree itu tercipta ya, Pak, di Indonesia. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke Pak Arief. Pak Arief ini adalah narasumber kita yang ditunggu di sesi ketiga, yang barangkali memberikan penjerahan kepada kita tentang bagaimana, how to find vivid work berkualitas itu seperti apa gitu ya, Pak. Nah, Pak Arief sebagai narasumber kita dengan nama lengkap Mohon Arief Budiman, PhD, sebagai orang Jawa, orang Jogja ya, Pak. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita yang ada di Riau. Sekarang bekerja di PT Union Bioscience and Orient Genomics di USA. Nah, hari ini bila bersama kita menjelaskan PhD beliau di Texas A&M University. Kemudian, sebagai orang Indonesia yang mengabdi Pacasila, Indonesia di Dadaku, sekarang Bernomisili di Amerika, telah memiliki pekerjaan aral melintang, terutama di dunia perkelapa sawitan dari tahun 2013. Dan sampai saat ini beliau masih bekerja di sana. Kemudian, dari beberapa pengalaman beliau terkait dengan riset di bidang genomik yang beliau lakukan, telah banyak memberikan materi-materi di berbagai seminar, baik nasional maupun internasional. Insya Allah, ringkas saja ya Pak, hari ini bisa berbagi dengan kami dalam waktu ke depan. Insya Allah di sesi diskusi nanti kami mengharapkan terus bisa berbagi dengan Pak Arief. Pak Arief, Pak Muhammad Arief Budeman VST, sebagian nasibar kita hari ini, time is yours. Terima kasih, Bu Salmi, Bu Salmi Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan terima kasih yang kami hormati Bapak Bupati dan Kajaran Pimpinan Kabupaten Pelalawan, kemudian Prof. Edri, selaku Kedua SD 2P, dan Bapak Narasumber, Pak Iwan dan Pak Sahat. Ini mau saya akan mulai dengan slide saya. Oh, nggak bisa share ya, host-nya ya. Boleh saya dibikin co-host, moderator, atau ini, Pak Nitya? Sudah, Pak. Sudah, oh ya. Terima kasih. Kelihatan ya. Oke, insya Allah. Oke, Pak. Sudah, mantap. Saya akan menyampaikan memastikan kemurnian benih tenera sawit sebelum ditanam untuk membangun kebun berkelanjutan, nanti terkait dengan genomics. Saya akan menyampaikan sejarah pemakaian benih sawit, kemudian produksi benih kelapa sawit, masalah sawit rakyat, dan teknologi yang bisa mengawal peremajaan, di mana ilmu genomik dan inovasinya bisa masuk dan mengawal. Kemudian, impak ekonomi mengawal benih. Saya akan memberikan contoh konteks Malaysia dan anti-Indonesia, dan juga betapa pentingnya untuk petani sawit. Kalau kita melihat sejarah sawit itu, di awal, di akhir 1900-1950-an itu, orang menanam dura. Kemudian, ketika tahun 1940 ditemukan oleh Van Der Weyen, hibida persilangan antara Bapak Pisifera dengan dura, maka yang ditanam adalah tenera anak-anaknya. Jadi, sejak tahun 1950, industri berpusat pada tenera hibida. Dan pisifera dipakai sebagai bapak, dura dipakai sebagai ibu, di mana pisifera ini dianggap tidak memiliki kandungan minyak karena steril dan cepat busuk. Kalau yang dura, karena cangahnya tebal, maka kandungan minyaknya lebih rendah dibandingkan dengan anak tenera, karena mesokapnya lebih tebal pada tenera. Yang kuning ini, yang CPO, yang putih adalah PGO atau minyak inti. Berapa perbedaan kandung minyaknya, minyak sawit, minyak CPO-nya? Kalau kita melihat dari publikasi Corley tahun 1992 itu, ketika dibandingkan antara dura dan tenera, dari 6 populasi dan 65 persilangan antara dura dengan tenera, artinya ini anak-anaknya sibling atau saudara, ternyata perbedaan kandungan minyak CPO-nya itu 36%, di mana tenera lebih banyak 36%. Tetapi sekarang yang diterima oleh industri dan yang biasa dilaporkan adalah beda minyaknya itu 30%, artinya minyak CPO pada tenera lebih banyak 30%. Artinya, kalau kita bandingkan dua kebun, kalau kita membandingkan dua kebun, bagaimana satu kebun itu kebun tenera, ditanam dengan bibitnya yang 136 atau 142 pokok per hektare adalah kebun tenera semua, dibandingkan dengan kebun dura, yang 100% kebun dura semua, amap, bibitnya dura semua, nanti perbedaan kedua minyaknya itu 30%. Jadi banyak sekali sebetulnya. Ini kalau dua-duanya benih unggulan, kalau dibandingkan dua-duanya, kalau kita menanam dura dan menanam tenera. Jadi kepastian kemungkinan benih ini diperlukan di awal. Masalahnya adalah ketika bapak-bapak petani membeli benih di kebun bibitan, mereka kelihatan benih itu kan semuanya sama. Hijau. Apakah dia nanti menjadi tenera, dura, atau bisa, enggak tahu kita. Dan bahkan yang dura pun bisa lebih hijau, lebih bagus. Jadi tidak diketahui. Ini yang menjadi masalah. Kemudian juga kalau kita melihat siklus kebun sawit itu 30 tahun, di mana petani menanam bibit, benih, TBM-1, TBM-2, TBM-1, kemudian naib, mulai berbuah, tanaman memahasikan satu sampai, sampai 7 tahun, kemudian naik terus, sampai steady, kemudian turun. Ketika mulai 22-30 tahun, ini misalnya 20 ton, atau lebih. Dengan rendaman 21, atau rendaman minyak sawitnya 21, dan rendaman PKO-nya 5%. Perlu kita tahu bahwa penyediaan benih ini pun perlu waktu cukup lama, 8-21 bulan di awal. Artinya, bahwa perlu menunggu cukup lama, hampir 4 tahun. Di mana penyedia benih itu, dia akan memproduksi dan menjual benih setiap tahun. Sedangkan petani hanya akan membeli dan menanam sekali, tapi untuk 30 tahun. Kalau kita melihat studi, ini studi di Malaysia, yang membandingkan kebun antara tahun 1951, kemudian 40 tahun perkembangannya sampai 1991, ternyata banyak perbedaan yang terjadi. Kalau dulu hanya menanam dura, produksi 1,3 ton CPO per hektare per tahun, dibandingkan dengan 5,43 ton CPO per hektare per tahun, itu ternyata ada tikang komponen-komponen kunci. Ini sumber studi dari Davidson tahun 1993, bahwa tiga faktor kunci peningkatan hasil kebun sawit adalah, yang pertama adalah pemakaian benih tenera. Dan yang kedua adalah, bahwa tenera ini adalah hasil yang merupakan benih yang legitim. Artinya, tetua yang dipakai itu adalah hasil pemulihaan. Tetua Dura dan Ibu Dura dan Bapak Bisevira. Dan juga yang penting adalah pupuk. Pupuk penting. Artinya di sini ada budidaya yang baik dengan menggunakan pupuk, merawat seperti SOP yang diperlukan. Kalau kita melihat waktu penyediaan benih, yang 18-21 bulan itu, itu kita lihat ada tiga bagian, di mana sumber benih menyilangkan itu perlu waktu 3-6 bulan persilangan. Ketika mengawinkan polen dari Bapak Bisevira dengan Ibu Dura, ofilnya, itu butuh 3-6 bulan menjadi tandan berbuah. Tandan itu yang diproses. Kemudian untuk pengecambahan, itu juga perlu waktu 3 bulan. 2 bulan pada suhu 39, panas, kemudian 1 bulan pada suhu yang, pada ruangan dengan suhu air yang cukup tinggi, sehingga berkecambah. Baru selalu ditransfer pada kebun bibitan, penerseri 3 bulan, dan menerseri 9 bulan. Artinya cukup lama. Artinya benih yang ditanam pada tahun ini itu merupakan hasil persilangan 2018. Dan benih yang akan ditanam, yang disilangkan pada tahun ini, 2020, itu akan ditanam untuk kebutuhan peremajaan 2020-2022. Artinya setelah petani menunggu 2 tahun, TBM-1, TBM-2, dan tahun nanti kualitas benih itu, kemudiannya berapa itu nanti setelah 3 tahun kemudian. Dan di negeri kita, di tanah air ada SNI, SNI 8211 2015, yang meminta kemudian tentara itu lebih dari 98% tenaranya. Kemudian, tetapi SNI ini sudah disusul, bahkan penyusunnya itu prosesnya lama kalau kita melihat sejarahnya. Sejak 2004, dan menjadi SNI 2015. Artinya 11 tahun. Dan saat ini belum wajib. Sudah ada SNI, di tahun 2016 belum wajib. Di sini kita melihat, ada syarat kecambah yang diberjual belikan. Itu adalah kemudiannya 98% tenarah. Padahal kita tidak akan mengetahui, kecuali tahun ke-3 atau tahun ke-4. Sekarang produksi benih. Kalau kita melihat peraturan yang ada di Kementaan, terkait dengan sertifikasi pengawasan dan sertifikasi benih kelapa sawet itu, ada SNI 8211, kemudian ada Kementan 321, ada Kementan 76 2017. Pengawasan dan sertifikasi benih sawet itu ada mengawasi prosesnya. Prosesnya artinya di sini, bahwa pohon indu, tetua Dura dan Pisifera, Ibu Dura dan Bapak Pisifera itu, tidak sembarangan pohon indu, tetapi pohon indu yang ditapkan dengan SK, karena dia melalui proses pemulihaan, yang benar-benar kualitas. Dan saat ini, persilangan atau perkawinan Bapak Pisifera dengan Ibu Dura itu, tidak dimonitornya dengan menggunakan metode polinasi blanco. Artinya apa? Artinya ketika mengawinkan itu, seorang polinator, petugas yang di lapangan itu, yang dia mengambang bawa polen, atau sebut sari dari Pisifera, kemudian dikawinkan dengan Ibu Dura itu, dia diberikan, katakanlah dia satu hari, dia akan menyilangkan 10, 10 perkawinan atau 20 perkawinan, dan satu atau dua, di antaranya itu, tidak ada polennya. Artinya blanco, blank, kosong. Kalau di situ setelah ditutup, bagnya, kantungnya, ternyata ada kebocoran, berarti itu kesalahan pada polinator, untuk pengawasannya. Tetapi kalau kita melihat SNN-nya sendiri, yang diminta SNN itu produk benihnya, produk kecambahnya, yaitu tiga, mutu genetis, mutu fisiologis, dan mutu fisik. Kalau kita melihat produksi kelapa saja yang benar itu, bahwa tentu bapaknya Pisifera dengan Ibu Dura ini adalah yang sudah terakreditasi. Di mana harapannya, dari persilangan bapak-ibu ini, tetua Pisifera dengan Ibu Dura ini, harapannya adalah memiliki 100% tenera. Tetapi SNN memberikan toleransi 2% non-tenera. Jadi dari satu kali persilangan, di mana menghasilkan seribu sampai dua ribu biji, setelah persilangannya itu, harapannya itu, sesuai dengan SNN, di mana toleransinya itu, non-tenerannya itu 2%. Ini definisi benih yang baik dan benar. Benih legitim dengan kemulian tenera 98%. Tetapi yang terjadi di lapangan adalah, bahwa benih kelapa sawit legitim pun, dia kadang-kadang juga tidak memenuhi serat SNN, karena Pak, ini kan proses manual. Jadi Bapak Ibu, kalau di Indonesia dibutuhkan 100 juta kecambah setiap tahun, di mana satu tandan hasil persilangan itu menghasilkan seribu biji, atau kalah seribu biji, artinya ada 100 ribu kali orang naik pohon. Itu kalau musim panas, hujan, bisa ini karena proses manual dan juga proses biologi, kadang-kadang ada kebocoran. Jadi bibit legitim pun, kalau tidak dengan kontrol yang cukup akurat dan hati-hati, bisa jadi dia tidak akan mencapai syarat SNN 98%. Sebaliknya, ada benih yang disebut benih kelapa sawit ilegitim. Artinya apa? Artinya benih asalan, yang berasal dari persarian bebas, di mana tetua-tetuanya ini adalah, bahkan lebih, yang terjadi kadang-kadang, ini adalah tenera dari kebun komersial. Jadi tenera yang diambil tandanya, dan tandanya diproses menjadi biji, menjadi kecambah. Padahal tenera itu, kalau di antara kebun tenera, di antara pohon-pohon tenera, di antara satu kebun, maka dia dikawini oleh tenera sendiri. Artinya ini kan saudara. Ketika saudara, maka dia seperti perkawinan sendiri, sehingga tidak baik. Seperti cacat jadinya. TPS-nya lebih rendah. Kalau kita lihat di contoh di sini adalah, maka dia, anaknya berubah. Harusnya kalau perkawinan yang dikecumber penih, harusnya semuanya hampir satu kebun tenera, kalau di sini bisa paling marah, 25% dura, 50% tenera, ataupun 25% bisifera. Dan kadang-kadang juga, ibu duranya juga dikawini dengan tenera, sehingga yang terjadi adalah, 50% dura dan 50% tenera. Dan di sini ada faktor namanya, faktor inbidding. Kalau kita belajar pemulihan, tentu Anda mengenal faktor inbidding, di mana kandungan minyaknya jauh lebih rendah, karena TPS-nya juga lebih sedikit, dan lebih ringan. Sehingga produktivitasnya, kalau kita melihat studi dari Basket et al, ini dari grup PT Soekvindo, mengatakan bahwa kalau di biddding, maka yang terjadi produktivitasnya sampai turun, hanya 40%-nya, karena kehilangan 60% performanya. Sekarang masalah sawitraayat. Permasalahan sawitraayat ini, kelihatannya klise dan bisa kita lihat. Yang pertama adalah, tidak menerapkannya budidaya yang baik, atau good educational practices. Ini bisa dikenali dari defisiensi hara pada tanaman, pada daunnya, dan juga ternyata kurang perawatan. Yang kedua, tingginya pembangkian benih palsu dan benih illegitim. Ini data terakhir dari Pak Razak berubah, 63% di Sumatera, Sumatera Barat. Tetapi, kita paham bahwa benih itu tidak akan diketahui, kecuali tahun ke-3 dan ke-4 setelah berbuah. Dengan saya dibelah, tidak tahu berapa durahnya. Jadi, benih palsu di tanah air itu, masalah puluhan tahun. Bagi sawitraayat ini, kalau kita melihat digital record, data di media, 2010, ada 2020, bahkan 2020 sudah masih ada, 60% pipit sawit di Jambi ini, ini palsu yang beredar. Kemudian juga, tahun 2016, 2010, 2012, sama, ternyata masalah puluhan tahun, dan kita belum mampu menyelesaikan ini. Ini menjadi tanah kita bersama. Yang paling bagi saya yang menyediakan itu, ada menyediakan adalah, studi terakhir tahun 2019, ini dari grup peneliti dari Belanda, kemudian Perancis, dan IPB. Satu dosen IPB yang menjadi anggota Komite Expo saat ini. di mana ini di Riau. Riau ini termasuk kebun rakyat dengan, paling luas kan di tanah air, dengan 2,4 juta hektare, di mana hampir 60%nya petani kecil. Dan 33% publik lapasadu tidak memiliki perkebunan. Yang menarik, dari sini, kebun sawitraayat itu, ini akurat, kenapa? Karena dibelah. Kebun sawitraayat itu memiliki kontaminasi dura, di atas 50%. Ini dari studi 231 kebun, di mana 20 buah sawitnya dibelah perkebun. Karena artinya di sini, hanya pada waktu tertentu, ketika pohonnya berbuah, kemudian juga harus dibelah, pada pohon yang ada buahnya, dan juga kita tidak bisa mengukur pisivera, secara akurat, secara random, secara akurat. Kenapa? Kita harus mencari pohonnya, tidak ada buahnya. Ini suatu teknologi akan mudah ketika kita nanti membahas berikutnya dengan menggunakan uji DNA. Kita faham bahwa kandungannya, artinya kalau ini dura, berapa hilangnya? 50% dura. Padahal SNI meminta 98% tenera. Artinya ini di atas kurang dari 50% itu teneranya. Dan juga ternyata dari studi ini diketahui petani lebih suka dura, karena TBS-nya lebih berat. Tetapi studi menunjukkan jumlah tandanya lebih sedikit daripada tenera. dan juga kurang budidaya yang baik. Ini semoga menjadi perhatian kita semua, para pemangguk bijakan yang berwenang. Dari studi dari basket tahun 2008 itu, kita melihat bahwa kalau benih ilegitim atau asalan, ini istilahnya dari belakang pondok, pohon bibit dari belakang pondok. Kalau komersial D-by-B, persilangan antara D-by-B artinya tenera, itu potensinya 100%. Kalau sampai 25 dura, 50% tenera, 25% pisifera, di mana ini ilegitim, itu hanya 40%. Artinya hilang 60% performanya, produktifitasnya. Dari observasi yang mereka lakukan itu, bahkan lebih parah lagi di sini. Membandingkan antara D-XP, sok vindu, di layi butar, perhatian perkebunan, yang produksi TBS-nya 20,5 ton per hektare per tahun, ada kebun X, ini kebun rakyat, menggunakan benih ilegitim, ternyata hanya 4 ton per hektare per tahun. Ini yang perlu menjadi perhatian. Yang menarik, ketika SNI akan dirilis tahun 2015 oleh BSNI, Badan Standar Nasional Indonesia, dulu itu kalau kita melihat rekam jejak digital, betapa dukungan dari sumber benih juga bagus. Sofine, mendukung penerapan benih. Karena ini akan memastikan, membuat konsumen tidak dirugikan. Kemudian SNI wajib benih, merupakan satu upaya peningkatan kualitas benih. Ini dari 2014. Tapi begitu SNI keluar dari 2015, sampai sekarang kita belum memakainya untuk memastikan kemuruan benih. Karena memang teknologinya belum ada kalau kita lihat saat itu. Sekarang kami akan mengajak Bapak-Ibu ke teknologi yang bisa mengalperemajaan. Di sini ilmu genomik dan inovasinya masuk. Jadi kita memahami bahwa dari nursery, bibit di nursery, dan biji kecambah, kita tidak akan tahu dia menjadi tenara, dura, dan bisivira kecuali dengan menggunakan ilmu genomik. Yaitu apa? Genomik sendiri adalah ilmu yang mempelajari informatika genetika pada sebuah organisme. Artinya itu adalah semua informatika genetika, DNA, gen-gen yang mengatur performa atau produktivitas dari sebuah tanaman atau hewan. Di sini kita mengenal, kalau kita belajar nukleus, di dalam nukleus ada kromosom dengan G-banding, ini teknologi lama. Kemudian sekarang, kita bisa melihat berapa jumlah kromosom yang ada pada tanaman dan berapa jumlah ukuran jenumnya. Kalau kita melihat, Bapak-Ibu memahami COVID-19, SARS-CoV-2, itu ukuran jenumnya hanya 30 ribu basah. 30 ribu. Kalau sawit, itu 1,8 miliar basah. 1,8 miliar basah. Dan ada 16 kromosom, 16 pasang kromosom. Di mana, kalau di COVID-19 hanya ada sekitar 29 protein, ada 14 open reading frame, ada 14 gene, sekitar 14 gene. Ini di sawit, ada 35 ribu gen. Gen yang mengatur akarnya, mengatur daunnya, warna hijau, dan segalanya. Sama dengan gen yang mengatur mata kita, hidung kita. Yang menarik itu, gen itu mengatur ekspresi dan penempatan ekspresinya itu pada waktu dan tempat yang tepat. Sehingga mata kita itu di depan dua, bukan mata kita di belakang. Atau hidung kita di punggung. Enggak, semuanya itu akurat. Sama dengan sawit. Ada yang mengatur semuanya. Jadi ada 35 ribu gen. Dengan mempelajari ukuran jenum yang ada pada kelapa sawit, kita menemukan bahwa ada gen yang mengatur keberadaan cangkang, shell tadi. Itu ada kromosom dua. Ada pada kromosom dua. Dan ternyata ketika kita bandingkan gen yang ada pada dura, yang cangkangnya tebal, dengan pisivera, yang tidak ada cangkangnya itu ternyata ada mutasi yang menyebabkan dia tidak memiliki cangkang. yang normal itu seperti ini. Duranya itu seperti ini. Jadi gennya namanya matchbox gene. Gen matchbox. Namanya kita nyebutnya shell. Shell atau cangkang. Gen cangkang atau gen shell itu. Kalau yang normal, dura, itu ini hurufnya. Ini proteinnya. Aminoasidnya. Jadi nukleasidnya sudah bisa dilihat. Kalau kita melihat ada 11 mutasi. Artinya ada 11 tipe pisivera. dan sub-subur benih itu menggunakan tipe pisivera yang berbeda-beda. Ini berbedaannya kalau dura K, kemudian afros ini yang pisivera menjadi N, kemudian kalau tipe MPOB menjadi L, K menjadi Q, dan segalanya. Kita menemukan gen yang mengatur tipe pisivera ini 2 di 2013, kemudian 3 di 2016, dan 6 di 2020. Sebenarnya kita sudah menemukan semua publikasi yang terlambat. Ini bahasanya gambarnya begini. kalau Bapak-Ibu, Mas Mbak-Mbak, adik-adik, mahasiswa, ini gennya seperti ini. Kalau ada gen yang rasa manis jeruk, gen normalnya itu saya mencari gen pengatur rasa manis. Ini ada C ya, di sini ya. Rasanya manis jeruknya. Kalau ada mutasi, C-nya berubah. Saya mencari gen pengatur rasa manis. C menjadi Y, maka rasanya sedang. Terus kalau C menjadi N, menjadi A, saya menari gen pengatur rasa manis. rasanya masam. Saya menari, atau ini C-nya menjadi hilang. Saya menari gen pengatur rasa manis rasanya masam. Atau juga ada duplikasi atau truncation namanya. Misalkan harusnya normalnya saya mencari gen pengatur rasa manis berubah. Saya mencari gen pengatur stop di sini. Maka tidak berfungsi gennya. Saya mencari gen stop. Atau saya mencari-mencari gen. Ini yang tadi namanya mutasi yang menyebabkan hilangnya cangkang pada pada pohon tipe pisifera. Sekarang informasi DNA yang ada artinya kita mengetahui perbedaan dura dan pisifera ini apa manfaatnya yaitu bisa dimanfaatkan untuk sertifikasi kecambah hasil di baby crosses. Artinya kita mampu mengukur persentase kemudian biji sawit tenera sebelum dicual atau sebelum dipakai atau sebelum dibeli petani. Kemudian dia akan membantu pengawasan bibit di kebun bibitan di nursery. Sehingga karena petani tidak beli kecambah tapi bibit siap tanam dari penangkar. Maka ada mekanisme pengawasan atau pengawasan benih. Yang ketiga di sini artinya ketika para petani itu menanam lahan yang ada existing land lahan yang ada dengan benih yang bagus yang baik dan benar artinya dia mengoptimalkan lahan yang ada dengan benih yang baik sehingga harapannya bisa mengurangi konvensi hutan menjadi lahan. Kalau misalkan tadi lahannya karena produktivitasnya rendah karena benihnya tidak bagus maka bisa jadi akan membuka lahan baru. Tapi dengan ini kita mengoptimalkan lahan yang ada. Kemudian yang lebih penting bagi pemuliha tanaman adalah prospeksi bahan tanam baru. Karena ketika mereka mendapatkan biji dari tempat liar dari Costa Rica dari mana-mana dia akan perlu tahu benar-benar tidak dia ini durap istirahat tanam bijinya ini. Dan juga ketika para pemuliha atau sumber benih itu memuliakan tanaman atau melakukan progenites untuk mendapatkan tetua baru tentu dia harus mengukur secara akurat bahwa memang ini dura ini pisifera ini tenera sehingga akan ketahuan hasilnya itu akurat. Maka inovasi yang kami buat adalah merubah informasi ini menjadi sebuah teknologi uji DNA di mana dengan mengambil sampel apakah dari daun dewasa daun muda di bibitan atau pada biji kita ekstrak DNA-nya kita analisa sehingga kita akan tahu dia nanti dura, tenera atau pisifera ini akuratnya. Kita bisa menguji satu persatu. Ketika dia hasilnya warnanya merah dia pisifera tidak ada cangkang ketika dia biru maka dia dura ketika dia gabungan dari merah dan biru maka dia tenera. Ini kami berubah menjadi sebuah teknologi sehingga kami membuat alat sampelnya alat sampel secuil daun yang kami uji ini bandingannya kalau dengan bahasa mudah seperti tes swab COVID kalau tes swab COVID itu kan mengambil dari tenggorokan kerongkongan pakai pembersih telinga tapi lagi ada DNA-nya kami ambilnya secuil daun secuil daun ukuran 5 x 5 mm tetapi karena akan mahal kalau menguji satu persatu maka kami memakai metode sampling dari seribu benih di kebun dipindahan kami mengambil 10% atau 100 atau kalau di sumber benih dari setiap tandan hasil perselangan yang memiliki seribu atau dua ribu kami dua ribu biji kami mengambil seratus akan kami uji sehingga tahu berapa kemurungan biji tenera dan pisiferanya ini kami juga memasukkan barcoding trackingnya sehingga tahu dengan akurat tidak akan tercampur tahu dari mana ketika mengambil seratus dari kebun bibitan tahu ini satu-satunya kita kumpulkan dari satu kantung dengan ada barcodingnya dan kita ekstrak DNA-nya kemudian kita uji ini alat sampling yang kami buat ini sebelah kanan ini ini ada namanya trusel trusel ada barcodingnya di kiri dan ada barcoding kanan yang di kanan ini namanya leaf punch atau pengambil secuil daun di kebun bibitan ukuran 5x5mm kecil sekali kemudian di sebelah kiri ini tangkai yang akan kita pasang pada kebun pada bibitannya sehingga kita bisa tahu dengan akurat nanti dia menjadi apa ini sambil yang diambil 5x5mm terjebak di dalam plastik ini yang ini juga berfungsi sebagai tabung reaksi dimana kita akan mengikstaksi DNA-nya di sini bukan DNA RNA maaf DNA tadi kalau COVID RNA kalau ini DNA jadi sampel daun terkunci kemudian tangkainya dipasang di sini kita bisa nanti menguji dan tahu dia menjadi apa jadi uji DNA terasawit ini memastikan kemudian benih dengan cari sampling dan kami kumpulkan tahu nanti kita apa persentasenya ini kalau bahasa gampangnya seperti USG ibu hamil kalau ibu bapak-bapak yang memiliki istri mengantar istri ke rumah sakit ke klinik untuk USG atau adik-adik saudaranya ke USG itu kan di-scan tahu laki-laki perempuan sebelum lahir dalam sembilan-berempuan ke depan kalau kami-kami tahu ini nanti 3 tahun 4 tahun kemudian jadi apa jadi tenera dura atau pisifera maka uji DNA ini bisa membantu apa bisa membantu penyediaan benih yang baik dan benar dan ini membantu sebenarnya tupoksinya tupoksi bukan tupoksi kami tapi tupoksi dirjen bun yang memiliki dan dis bun yang memiliki fungsi pengawasan dan pengawalan benih artinya teknologi uji DNA ini bisa masuk pada kebun bibitan menguji pada nursery kemudian menguji pada tanaman yang muda sebelum menghasilkan bahkan pada tanaman tua pun tanpa melenggu buah pun bisa jadi misalkan nanti pemakaiannya kalau ada seseorang ingin beli kebun 10 hektare ternyata kebun sawitnya usia TBM1 TBM2 ini bagus pak bibitnya kami bisa mengecek berapa kemudian tanranya atau bisa membantu pada sumber benih yaitu sehingga hanya tandan yang sesuai dengan SNI yang diluluskan yang akan dikecambahkan sehingga alur supply chain benih itu terjaga dan terkawal sekarang kita melihat betapa impak ekonomi mengal benih ini kalau tadi kita tahu ya mohon diingat tadi yang Cilsma di Riau itu 50% dura nanti saya akan masukkan di sini bagaimana nilai ekonomi yang hilang dan bagaimana potensi yang bisa kita dapatkan kalau kita mengal benih impak mengal benih pemetaan kontak minyak sentra ini di Malaysia 2015 kami petakan ternyata kebun sawit mandiri di Malaysia itu kemurniannya hanya 89% artinya non-tenaannya itu 11% di mana Pisevira 2,7 dan durannya 8,3 padahal standar Malaysia namanya MSI 157 tahun 2005 itu meminta kemurniannya 95% ini yang pertama kali terbuka sebelumnya tidak pernah sebelumnya mengklim semuanya 1% tapi begitu kami uji ternyata 5% maaf ternyata 11% yang menarik kebun bibitan artinya benih-benih yang mau ditanam tahun 2015 itu ternyata kemurniannya hanya 87% non-tenerannya 12,6% ini ini mengagetkan industri Malaysia kemudian kami menguji 300 ribu benih 300 ribu benih kalau 10% berarti kan mewakili 3 juta 3 juta benih artinya mewakili sekitar 22 ribu hektare dan saat ini kami sudah menguji hampir 2 juta mewakili sekitar 20 ribu hektare 100 ribu hektare atau sekitar ya 100 ribu hektare dan teknologi kami ternyata pemetaan 2015 yang hanya 10 ribu sampel terus 300 ribu 2017 dan sekarang hampir sama ternyata kontaminasi di Malaysia 9,7% artinya hampir 10% maka mereka pemerintah mulai menuju kepada bagaimana menjebatani dengan sumber benih sehingga sumber benih itu nanti kecambah-kecambah yang diproduksi itu sesuai dengan standar yang diminta oleh standar Malaysia ini konsisten ini ada datanya semua bisa dilihat Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekarang berapa dampak ekonominya di Malaysia ini kami memakai tim dari kami menggunakan ekonomi pultar efeknya 1,55 JNI untuk JNI dan pajak negara 20% dan di Malaysia ada data semua selama dari sejak 30 tahun lalu ada semua berapa usia kebun berapa rata-rata perbedaan CPO2 mesokap rasio rasio CPO dengan daging mesokapnya kemudian rasio minyak inti dengan kenalnya kemudian juga berapa luas lahan berapa usianya semua itu ketahuan semua usia kebun ternyata tapi ingat di kebun Malaysia itu kebun sawit rakyat sewada itu hanya sekitar 800 ribu hektare kalau di kita berapa di kita sekitar 6 juta ya Pak Sahat ya 6 juta hektare artinya hanya dari 800 ribu hektare kebun sawit rakyat Malaysia dengan kontaminasi 11 persen di mana duranya 8,1 dan kontaminasi 2,8 persen ternyata potensinya itu yang hilang itu sawit rakyat Malaysia itu 2,2 triliun per tahun dengan benih seperti ini kemudian gross national income Malaysia dengan 1,5 multi-parade effect itu 3,5 triliun pajak pemerintah hilang 0,86 triliun di kita GNI kita itu multi-parade effectnya sekitar 1,7-1,8 berdasarkan PASFI artinya ini 800 ribu hektare sawit rakyat Malaysia ini hilangnya dan ini bisa kalau artinya kalau pisifera dan dura ini bisa dihilangkan maka sawit rakyat ini akan meningkat seperti ini sekarang kalau kita melihat di Indonesia dan sekarang saya memakai datanya Malaysia data Malaysia 11 persen kalau seandainya sawit rakyat di kita 4,74 ini sama hitungnya rendah 4,74 juta hektare padahal kan 6 juta hektare 7 juta hektare kalau dengan 4,74 juta hektare saja kemudian kontaminasi non-taranya 11 persen dan kontaminasinya sama dengan Malaysia dimana duranya 8,1 persen dan pisifranya 2,9 persen berapa hilangnya ternyata setahun itu ini bisa kita cegah 16,74 triliun rupiah kemudian GNI APDB itu 27,5 triliun rupiah yang hilang yang bisa kita kita dapatkan dan pajak pemerintah hilangnya sekitar 6,91 triliun rupiah tahunannya ini kalau saya memakai presentasi presentase non-tenerah Malaysia sekarang saya pakai yang jelsma yang ini pakai atau penghitungan balik sekarang ya ini Pak Sahat membenarkan saya bahwa produksi CPO tahun 2019 itu 47,5 juta ton ya Pak Sahat dulu 53,5 dan kalau kontribusi sawit rakyat hanya 42 persen berapa ton 19,95 juta ton itu CPO dari sawit rakyat ini asumsinya kalau produktivitas sawit rakyat sama dengan produk gas sawit perusahaan besar padahal lebih rendah ini ini kalau masih ini untuk membantu perhitungan dengan kontaminasi dura yang 8,1 persen dan pisifra 2,9 persen artinya 8,1 persen dikalikan ini itu 1,6 juta ton kemudian hilangnya 30 persen minyaknya dura maka 484 ribu ton atau dikalikan harganya tadi 690 kalau Pak Sahat ini 683 USD per ton hilangnya per tahun itu tahun lalu saja 331 juta USD atau 4,7 triliun kalau pisifra 2,9 persen berarti 2,9 persen dikalikan 19,5 juta artinya 580 ribu ton 100 persen loss karena pisifra tidak ada buahnya dengan besok maka hilangnya 530 ribu ton atau atau dikalikan 680 USD per ton maka 395 juta dolar atau 5,6 triliun digabung hilangnya tahun lalu itu 10,3 triliun ini kalau saya memakai asumsi Malaysia ini kita hanya hanya apa namanya belum menghitung berapa sebetulnya produktivitas saiz rakyat secara gerendahkan sekarang kita melihat kalau saya pakai jilsma 50 persen jilsma artinya apa dengan 50 persen dura berarti duranya 9 artinya kontribusi dura 9,975 juta ton dan 30 persen loss di dura hilangnya minyak CPO-nya maka sekitar 3 juta ton dikalikan 683 dolar artinya 2 bilion atau 29 triliun kita hilang tahun lalu dari minyak CPO yang mestinya didapatkan ini artinya 15 persen loss kan 50 persen dura digalikan 30 persen minyak loss CPO-nya jadi 15 persen ini kalau kita belum memakai faktor ilegitim karena tadi kita tahu dari basket 2008 kalau ilegitim maka bisa hilang performanya progresnya 60 persen sekarang saya akan menghitung pakai legitim pakai cara lain ini 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 perhitungan ini sekarang kalau jilsma yang yang 15 persen ini seperti ini kan kalau melihat SNI SNI itu meminta 98 persen penerah 2 persen dura dan 1 persen legitim dengan toleransi 2 persen 2 persen 2 persen apa namanya dura jadi kita melihat yang di bagian atas di kolom di tabel bawah tapi bagian legitim yang ada merahnya jadi dengan rata legitimnya 100 persen rata kontaminasinya 98 persen dura atau 2 persen dura maka potensi TBS-nya itu 100 persen kalau dia ilegitim maka dia TBS-nya lebih rendah kami konservatif memakai hitungan kehilangan 25 persen jadi kalau ilegitim dia TBS-nya potensinya 75 persen tetapi cangkangnya ini kan berpengaruh pada CPU cangkang ini 100 persen pada tenara kalau dura itu 70 persen maka potensi CPO-nya 100 persen 70 persen pada dura dan potensi minyak intinya sama banyak perbedaan karena kalau potensi CPU adalah fungsi dari shell cangkang kalau potensi minyak inti itu sama dengan potensi dari TBS dengan dengan S&I ini saja itu berarti yield-nya itu kalau benar maka potensinya itu 100 persen pada TBS 99,4 persen CPO dan minyak intinya 100 persen kalau saya memakai asumsi untuk jelisma tadi dengan asumsi 100 persen legitime artinya di sini legitime 50 persen dura 50 persen tenara maka saya hilangnya hanya 15 persen di sini 15 persen itu 29 triliun sekarang kalau saya pakai ilegitim jadi yang saya pakai di bawah ilegitim maka di sini 50 persen dura 50 persen tenara dan potensi TBS nya itu 75 persen 75 persen tidak 1 persen karena TBS itu kan kawin saudara kalau ilegitim kan kawin saudara selnya sama 100 persen untuk tenara dan 70 persen untuk dura maka potensi CPU nya itu jadi 75 persen saja untuk tenara 53 persen untuk dura potensi minyak ini 75 70 sama maka harusnya dia 100 persen seperti SN 100 persen 99,4 di bawah 1 persen untuk minyak ini ternyata hanya 75 persen TBS nya kemudian CPU nya 63,75 dan minyak ini sekitar 75 persen artinya TBS yang hilang itu 25 persen dan CPU nya hilang sekitar 36,25 persen CPU nya dan minyak ini hilang 25 persen artinya kalau dari jelsma tadi yang 50 persen dan kalau ilegitim semua dan ini saya tidak tahu berapa ini kami juga punya studi di 5 provinsi 9 tapi tidak bisa kami publikasikan tapi salah satu data dari jelsma itu mengonfirm penemuan kami artinya kalau 50 persen durah ini seadanya ilegitim kita perbaiki dengan benih yang suai seni maka petani akan naik TBS nya 1,33 kali lipat CPU nya naik 1,56 kali lipat minyak inti naik 1,33 tapi mohon difahami benih bukan segalanya tapi segala sesuatu bermula dari benih artinya apa disini tadi komponen budidaya yang baik benih sebagai input harus dijaga dan budidaya yang baik dengan pupuk yang baik itu harus dikawal terus sekarang kalau saya memakai ini akan kembali tadi dengan penemuan atau studi basket tahun 2008 dimana hilangnya 60% kalau saya memasukkan dengan metode ini dimana 25% durah ini paling parah misalkan ilegitimnya itu paling parah 25% durah 50% tenera dan 25% pisifera ilegitim versus data seni maka kalau kalau 25-50 50% tenera durahnya 25% pisifera 12% maka potensi yang hilang itu tibanya yang hilang itu ada 43,75 karena CPU TPS-nya hanya 56,25 CPU-nya 50 minyak intinya 56 kalau tadi basket itu mengatakan hilangnya ini 60% hanya 40-40-40 tapi kita konservatif ini juga angka ini juga termasuk-masukkan dari Malaysia konservatif maka hilangnya 43,75% TPS hilang hampir 50% CPU hilang dan minyak inti hilangnya 43% artinya apa? ini kalau kondisi paling parah ilegitimnya paling parah artinya disini menunjukkan bahwa penyediaan benih ini memang harus sebaiknya dikawal dan memang ini bukan Tusi kami tapi Tusi Dijen Bun atau Sidis Bun bagaimana memastikan bahwa benih itu yang sampai kepada petaninya karena memang masalahnya ini adalah masalah pada petani sawit rakyat bagaimana mengawal benih ini sehingga benih itu sejak dari sumber benih itu bagus kemudian saya tentunya kita yakin juga bahwa sumber benih itu core kompetennya atau core kompeten bisnisnya adalah jualan benih dan dia produksi benih dia memiliki program pemulihaan program bidding maka tentu ketika dia membuat tanden persilangan katakanlah 500 tanden persilangan per bulan tentunya hampir semuanya sesuai dengan SNI karena itu core kompetennya kompetensi bisnisnya tidak mungkin kalau dia membuat 500 tanden hasil persilangan tetapi separohnya tidak sesuai SNI atau berarti rejection rate-nya tinggi atau penolakannya tinggi atau yang tidak lulus tinggi tidak mungkin karena core kompetennya seperti itu tetapi ini adalah proses manual maka perlu dibantu sehatunya teknologi ini untuk memastikan kusikusinya kualitas kontrolnya dan produksinya sehingga bisa menuju kepada SNI yang 98% tenera uji pada bibit nusri untuk mengawal sehingga begitu lepas dari sumber penih akan baik juga di kebun bibitan dan juga akan baik di lapangan sekarang kita melihat dari sisi petaninya tadi Pak Pak Sahat menyampaikan berapa cost production di Sumatera tadi hanya sekitar 900 100 ya untuk per kilogram sekarang saya akan melihat dari sisi kami yang kami juga mendapatkan dari Kabupaten Mubah ketika diskusi dengan KUD di sana bahwa merawat kebutuhan pupuk itu kebutuhan pupuk selama hidup kebun itu sekitar 200 juta ketika kami diskusi dengan petani Mubah mereka menghitung berapa kebutuhan pupuknya 170 sampai 190 juta untuk pupuk per hektare selama hidupnya atau sekitar 6 juta per hektare per tahun sekarang kalau kita melihat bahwa petani itu hanya menjual TBS ini kalau produksinya hanya 15 ton 18 ton 20 22 25 ton dengan harga jual 1.400 maka dia gross revenue atau pendapatannya 35 juta kalau baik 25 ton TBS per hektare per tahun kalau 15 ton itu 21 juta ini semakin baik merawat asalkan benihnya baik maka hasilnya insya Allah akan baik tapi harga TBS akan naik turun sekarang dari sisi PKS pabrik kelapa sawit dia dapat 2 dia dapat CPO dan dapat dari PKO dari minyak inti dari CPO katakanlah rendamannya 21% maka dia dapat kalau 15 ton TBS maka dapat 3,2 ton CPU dia menjual 31,5 juta kalau 25 ton TBS maka dia mendapatkan 5,3 ton ton maaf 5,3 ton CPO per hektare maaf per hektare artinya 52,5 juta tambahan PKO minyak intinya juga cukup besar disini artinya bisa kalau 25 ton dia tambahnya 16,25 juta disini jadi petani kalau bibitnya diperbaiki dia TBS akan banyak publik kelapa sawit juga untung dia mendapatkan CPO lebih baik dan PKO juga lebih baik sekarang kalau kita melihat berapa sebetulnya merawat satu pohon selama hidupnya ini dari data-data yang kami dapatkan ternyata satu hektare yang ada sekitar 136 pokok atau pohon dengan 136 benih itu merawat satu pohon selama hidupnya itu sekitar 2,7 juta ini selama lifetime selama 27 tahun 30 tahun dan komponen paling besar dari merawat satu pokok di kebun sawit itu adalah pupuk 44%-nya kemudian komponen kemahal paling kedua adalah panen leber biaya panen karena pohon semakin tinggi terlalu akan lebih susah dan merawatnya dengan perawatan kulma dan segalanya apa namanya pesticida dan segalanya itu sekitar 80% permajaan sendiri 30 juta kalau dilakukan oleh perusahaan artinya hanya 300 ribu tetapi komponen benih kecambah itu 7.500 sampai 10.000 paling kecil 0,2% kemudian juga kalau bibit siap-salu siap tanam mungkin 38.000 sampai 50.000 artinya hanya 0,2 sampai kurang dari 2% dari total kebutuhan merawat satu pokok itu biaya bibit apakah masuk akal untuk memastikan kualitas benih di awal itu sebelum kita investasi yang 98% tadi yang 2,7 juta tentu masuk akal kalau kita tahu komponen benih makanya sangat sayang sekali kalau para petani membeli benih yang murah dan tidak tahu pasal benih ini adalah sekali dan untuk 30 tahun dan beda dengan jagung dan padi dimana mereka juga dengan biaya sama untuk 1 hektare jumlahnya lebih banyak bibitnya tapi dia beli tiap tahun bapak-bapak petani hanya membeli sekali hanya untuk 30 tahun ini kami pembeda musib Banyu Asin bekerjasama dengan kami 2019 mereka menguji dengan kami dan ini bagaimana Pak Bupati memaparkan soal sawit dan dulu mengatakan beliau memperkenalkan tes DNA sawit dijelaskan Pak Dori bahwa Kauwatan Mubah bekerjasama dengan kami menguji benih kelapa sawit menuju SNI 8211 uji DNA berkata bertujuan akan dapat mendeteksi benih sejak dini sehingga kebun berkelanjutan dan tetap menjadi keunggulan Kauwatan Mubah sebagai penopang program energy baru terbarukan pembintah pusat kami melihat bahwa Mubah dan Belawani menjadi model semoga bisa menjadi motor untuk perbaikan sawit rakyat karena memang sawit tadi ini hebat sekali kalau kita melihat ini adalah anugerah tadi Pak Zat menyampaikan ini adalah titipan bukan asal dari kita dari Afrika tetapi dia tumbuh dan kita itu menyelip Malaysia menjadi nomor 1 tahun 2006 ini bukan asli tanaman kita kalau kita melihat tebu kita sedih karena tahun 1870 sampai tahun 1930 tebu, gula yang waktu itu kita mungkin masih dalam penjajahannya Pulau Jawa itu memproduksi gula itu produser nomor 1 dan eksporter maaf produser nomor 2 dan eksporter gula nomor 2 di dunia setelah Kuba dan luas lahan di Pulau Jawa waktu itu ada 200 ribu hektare itu gula dimana gula tebu kalau sekarang itu persilangan antara Saccharum officinarum dengan Saccharum spontaneum dimana spesies ini adalah asli dari Papua dan bayangkan sekarang kita nomor 16 di dunia Kuba nomor 22 dan nomor 1 produser gula di dunia adalah Brazil dan sekarang mereka hebat dengan proyek biofuelnya dan nomor 2 adalah India dan saat ini kita mengekspor gula itu 1,5 1,5 kali lipat dari produksi gula dalam negeri dan kita ekspor dari Thailand dan dari Australia termasuk dari India di tahun 2020 ini terkait dengan sawit menimbang amanah regulasi kalau kita lihat ternyata aturannya jelas semua ada Perpres 44 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa saiz berkelanjutan Indonesia tahun 2020 ada Inpres nomor 6 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa saiz berkelanjutan 2019-2024 di mana di semuanya disebutkan diperlukan benih bersertifikat terukur sekarang definisi benih bersertifikat tadi bagaimana tadi Pak Pak Saat sudah membuka apa itu bersertifikat apakah hanya di atas apakah bisa kita mengetahui nanti berapa kemuniannya dan di sini juga diperlukan pendamingan benih petani kelapa sawit untuk pelaksanaan good educational practices dan adanya sertifikasi ISPU targetnya dalam 5 tahun seluruh petani sawit rakyat adalah tersertifikasi dengan ISPU dan ada juga undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan yang menggantikan undang-undang nomor 12 tahun 1992 maka di sini teknologi UCDNA bisa membantu penyediaan benih yang baik dan benar menghindari pertama kerugian waktu bagi para petani menghindari kerugian biaya merawat dan juga menghindari kehilangan kehilangan hasil yang potensial kegunaan kalau kita melihat dalam konteks nasional yang lebih besar terkait dengan program BBDPS dengan PSR maka dana hibah itu akan tepat sasaran kalau benihnya di awal dipastikan petani mendapatkan benih yang benar dan baik sehingga TBS-nya naik BKS akan mendapatkan TBS yang tinggi rendaman minyaknya dan kalau tadi biaya para majak 53 juta per hektar dan hibahnya 30 juta maka petani perlu bantuan dari bank dengan keridu dari usaha ringan maka bank pemberi dana itu pendamping juga akan senang kalau sudah akan mendapat kepastian return of investment kalau dia tahu benihnya baik dan pada akhirnya ini akan mendukung program nasional energi baru dan terbarukan dan membangun kebun berkelanjutan ya isbo-isbo apalagi kita memiliki program Bidusel dan untuk sawitrat adalah program Green Diesel Green After dan Green Bensin ini sebuah program yang semuanya kelihatannya bertemu menjadi program yang sangat baik dan bisa menjadi unggulan dan kita semoga harapannya itu kita menjadi yang benar-benar bangsa yang bisa mengoptimalkan keberkahan yang diberikan kepada kita semua terima kasih S2TP yang telah mengundang kami ini teman-teman petani di di Mubah mereka mudah sekali mengambil alat program kami dan ini dimaksud di mana ini di jawas dan di di Mubah terima kasih kami kembalikan ke Assalamualaikum Assalamualaikum Halo Terima kasih Bu saya kembalikan ke Bersambung Assalamualaikum Kenapa Halo Jelas Bu Halo Halo Suara saya di sana Jelas Bu Alhamdulillah Baik Pak Arief dari seluruh presentasi yang Bapak sampaikan itu luar biasa sekali ini chatting saya dengan teman-teman sesama akademisi itu salur sekali dengan materi presentasi yang Bapak sampaikan apalagi dengan data-data yang sangat akurat yang barangkali teman-teman akademisi wah kita mesti banyak belajar dengan Pak Arief kayaknya banyak-banyak undangan habis ini Pak penasaran apalagi dengan ada temuannya bisa ngedeteksi bagaimana jangan 30 tahun ke depan itu terjadi perigian dapat disimpulkan Pak bahwa apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa untuk menemukan suatu bibit yang berkualitas itu sudah ditemukan suatu teknologi yang bisa mengetahui bagaimana 30 tahun ke depan kita tidak mengalami perugian kemudian bagaimana kita bisa mendeteksinya mudah-mudahan ini teman-teman akademisi dan ada adik mahasiswa yang bergabung dengan kita pada saat ini bisa mempelajari lebih banyak hendaknya namun barangkali Pak banyak teman-teman peserta yang dari presentasi yang dimulai dari Pak Iwan kemudian dilanjutkan dari Pak Sahat juga banyak ini Pak sesuatu yang luar biasa sekali dari ide-ide dan yang Bapak Pak Sahat sampaikan teman-teman nge-chat saya wah ini kayaknya materi luar biasa pada siang ini sehingga memberikan pencerahan bagi kita semua terkait dengan kelapa sawit kita akan buka sesi tanya-jawab ini Pak bagi rekan-rekan peserta yang ingin bertanya silakan boleh raise hand kemudian yang barangkali tidak berkesempatan untuk bisa secara online bisa chat kita di lokal chat kita yang ingin bertanya langsung bisa raise hand kita buka kesempatan untuk sesi pertama ini tiga peserta dulu silakan rekan-rekan yang mau raise hand dulu silakan rekan-rekan peserta atau buka mute-nya boleh silakan boleh dibuka saya mohon dibantu co-host bisa mendampingi saya co-host bisa bantu di ruangan saya saya ada silakan yang raise hand duluan yang ingin bertanya silakan kepada Pak Nesjaya yang resen di ruangan saya bisa dibantu sudah ada rahmat Joko Prasetyo silakan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah terdengar cik jelas jelas halo jelas 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 baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya perkenalkan nama saya Ramah Joko Prasetyo saya alhamdulillah sudah menjadi alumni dari program studi agroteknologi sekolah tinggi teknologi pelalauan baik Pak Arief yang ingin saya tanyakan itu pada saat saya proses magang observasi dan teknik dulu di PT Sari Lembah Subur itu banyak sekali metode-metode pembibitan yang diterapkan oleh perusahaan tapi ketika saya tanyakan apakah metode-metode ini sudah ada kerjasama atau penerapannya ke masyarakat seperti itu tapi nyatanya masih banyak belum diaplikasikan ke masyarakat jadi masyarakat yang di sekitar perusahaan tersebut masih belum banyak tahu bibit yang berkualitas itu seperti apa penerapan penanaman yang baik itu seperti apa jadi bagaimana menurut Bapak seperti apa yang harus dilakukan perusahaan dan kita hilang suaranya Cik sekarang Joko 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 ya Cik suaranya agak menghilang langsung ke pertanyaannya saja pertanyaannya apa buat Pak Arif ya 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 pertanyaannya adalah bagaimana cara jika di perusahaan tersebut telah menerapkan metode-metode yang efektif untuk pembitan kelapa sawit jadi bagaimana menerapkannya di masyarakat karena masih banyak belum masih apa perusahaan ini belum banyak sekali penerapan metode-metode efektif di masyarakat seperti itu Cik baik terima kasih Adi Joko baik untuk penanyaan kedua barangkali tadi pertanyaannya khusus buat Pak Arif mengenai bagaimana penerapan di tengah masyarakat jika perusahaan sudah menerapkan peserta lain yang ingin bertanya baik Bu Bu Salmi ya Bu Salmiati ya silahkan Pak Mohon disebutkan nama dan instansinya Pak Baik selamat siang Ibu saya Rudolf Menebaho dari Kelompok Tani Seberuang Bersama Terima kasih buat Pak Arif dan juga Pak Sahat Sinaga saya tadi sangat tertarik dengan pernyataan Pak Sinaga bahwa kedepannya itu petani dan pengelahannya harus satu biar tidak ada membawa keeguan masing-masing nah yang mau saya tanyakan Pak Pak Sinaga mohon maaf apakah IVO ini produk baru Pak dan bagaimana kalau kita kapasitas sebagai kita kelompok tani pengen mempelajarinya dan atau juga pengen mengelola hasil kebun kita dan apakah kalau kita sudah mempelajari itu nanti bertentangan dengan kebijakan pemerintah Pak kira-kira demikian Pak Sinaga terima kasih terima kasih Pak Udo ini pertanyaannya spesifik kayaknya buat Pak Sahat untuk penanyaan ketiga untuk sesi pertama ini silakan dibuka mute-nya penanyaan ketiga silakan baik kalau yang sekarang online tidak ada ini ada satu pertanyaan dari ini Pak dari chat kita sepertinya buat Pak Arief Pak Arief ya pertanyaannya disini langsung saya saya bacakan bagaimana mengimplementasikan bagaimana mengimplementasikan bagi mereka yang sedang belajar khususnya mahasiswa untuk mempelajari materi genetik ini terutama pada genetika tumbuhan supaya lebih memahami Pak bagaimana perbedaan-perbedaan dari masing bibit-bibit itu sehingga kita bibit yang berkualitas pertanyaan ini dari Purwani Setio Hati dari chat kita Pak barangkali tiga pertanyaan sudah kita dapat ada satu raise hand silahkan yang raise hand silahkan dibuka mute nya belum keluar suaranya baik kita lanjut dulu Pak Arief penanyaan pertama ada dari Azinda Joko untuk Pak Arief kemudian pertanyaan kedua dari Pak Rudok Neibaho untuk Pak Sahat penanyaan ketiga juga untuk Pak Arief nah ini terkait dengan kelapa sawit bagaimana untuk menciptakan didit yang unggul silahkan Pak Arief luat terima kasih Bu Salmiyati tanyaan pertama dari Mas Joko Sajito terkait dengan apakah tadi di perusahaan-perusahaan sudah memakai ini kemudian juga bagaimana bisa diterapkan di sawit rakyat kalau perusahaan-perusahaan besar yang besar itu kan tentu mereka membeli sumber benihnya dari sumber benih dan kita ada di Indonesia ada 19 sumber benih saya tidak mengetahui diantara sumber benih itu yang bisa menjamin mutub benihnya karena memang mutub benih itu terbukti ketika tahun keempat tetapi yang pasti kalau perusahaan-perusahaan besar perkebunan yang bukan sumber benih dia akan mengawal benih dengan baik dari sumber benihnya prokurumennya sampai ke tempatnya dan ditanam dan segalanya sekarang kalau kita melihat betapa tinggi kalau dari data yang ada betapa tinggi kontaminasi yang ada di sawit rakyat maka ini merupakan pekerjaan besar bagi kita semua sekarang tugas tugas bagaimana tugas menyampaikan memberikan pembelajaran kepada petani agar paham kalau tidak salah saya itu pernah membaca data dari Dijenbun 2013 ternyata 2013 dari Pak Gamal Gamal Nasir ternyata hanya sedikit sekali petani samit yang menerima penyuluhan tentang budidaya dan pemahaman yang benih yang baik artinya disini kalau kita kita kaitkan dengan INPRES instruksi presiden PERPRES yang maaf INPRES yang ditanganin November 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kerapasai berkelanjutan dan disitu kita melihat di lampiran-lampirannya itu kan dan juga terkait dengan ISPO itu kan ada koneksinya dimana melibatkan kementerian pertanian kemudian melibatkan gubernur melibatkan serta jajaran-jajaran di bawahnya bagaimana ada koordinasi sehingga bahwa penyuluhan pendamingan terhadap petani itu menjadi program yang benar-benar bisa membangkitkan sawit rakyat kalau kita lihat dulu kalau kita lihat zaman dulu itu kan kita ada banyak mantri pertanian banyak sekali sekarang ini yang mungkin kurang dan ini perlu dibantu dan tentu kalau dalam hal ini kan tentu program daerah program pusat dengan perpendanaan maka perlu sinkronisasi dan koordinasi dengan pusat bagaimana para pemangku kepentingan sawitari daerah dengan pusat ini bisa berkoordinasi mensinkronkan sinergi sehingga menjadi kebaikan yang lebih baik untuk pembinaan sawit rakyat pemahaman penyuluhan dan segalanya termasuk yang ketiga langsung atau bagaimana yang ketiga yang ketiga tadi dari Bu Purwanti terkait dengan genetika tanaman memang ini saya kira juga di ST2TP juga menjadi program juga ada genetika tanaman molekuler ini memang harus diajarkan bagaimana genetik genetiknya kan ada level-levelnya genetik awal kemudian juga populasi genetik genetik population kemudian juga mulai mempelajari molekuler biologi kemudian juga bioteknologi karena sebenarnya akan terkait dan juga genomi informatika itu nanti ke depan akan seperti itu akan seperti itu terutama negeri kita ini adalah negeri yang memiliki biodiversitas nomor dua di dunia dimana memang banyak tanaman-tanaman herbal tanaman-tanaman asli kita yang siapa lagi kalau bukan kita yang memanfaatkan di situ kebun-kebun asli banyak sekali tanaman-tanaman tebu saja dari kita masih banyak tanaman lainnya sagu dan segalanya termasuk sawit ini yang perlu kita pelajari lebih dalam sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi gen yang ada untuk menghasilkan yang lebih baik dan artinya ini menjadi tanaman keunggulan kita atau kompetitif advantage kita tapi memang genetik ini salah satu ilmu yang penting sekali dan memang ketika kalau tadi saya menyampaikan presentasi itu kan ini kan itu kerjasama di berbagai bidang dari peneliti biologinya molekuler biologi genetik statistik bahkan juga dengan engineer bagaimana alatnya jadi kita tidak bisa bekerja sendirian harus bekerja bersama-sama dengan satu goal yang besar dan saya melihat program S2P kemudian juga teknopak ini Alhamdulillah bagus sekali mensinergiskan sekarang kita mensinergiskan tetapi juga mempercepat sehingga bisa bekerja cepatnya karena waktu juga bergerak cepat sekali kalau kita kecepatannya lambat nanti kita tetap kalah maka kita harus cepat juga insya Allah mungkin itu saja Bu Salmiati terima kasih terima kasih Pak Arief atas jawabannya mudah-mudahan bisa memberikan jawabannya yang tepat seperti yang dihinkan oleh Mas Joko sama Mbak Purwanti Pak Sahat ada satu penanyaan dari Pak Rudolf Nebaho barangkali bisa dibantu ya terima kasih Bu Salmiati tapi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi saya kira sebelum menjawab pertanyaannya Pak Rudolf tadi ya saya sarankan itu pemkapali lawan itu mengambil leading jangan menunggu kementerian untuk melakukan ini ya sebab aja stawit di kementerian pertanian itu gak ada orang yang ngurusin dirjennya ada 25 jenis tanaman yang dikelola gimana dia ngelola stawit akhirnya stawit oleh eselon 3 kalau eselon 3 ngapain jadi saran saya adalah pemkap pada lawan sama dengan model yang dilakukan oleh mubah proaktif manfaatkan st2p sebagai kualiti kontrol kepada para petani para petani sebelum membeli benih dana lain halo ya kedengaran silahkan pak kedengaran baik ini memang dimana-mana saya ikutin karakter kita tuh gak pernah bisa berubah udah tau mute dimatikan gitu kan memang kita belajarlah untuk bisa apalagi model-model begini begini aja kita susah untuk disiplin coba bagaimana kita mau maju oke nah itu pemkap penelawan makanya saya sampaikan tadi moga-moga bupati yang mendatang itu energetik sama dengan apa yang telah digariskan oleh pak haris mayoritas 80% penduduk pelelawan itu kan petani sawit nah mungkin bisa berubah begini bu selama ini kan pemkap itu gak memperoleh manfaat daripada sawit itu karena cuma PBB doang tapi dengan adanya ST2P ini produktivitas mereka saya yakin para petani itu siap mensisihkan sebagian dananya untuk kabupaten asal mereka bisa merasakan apa manfaatnya jadi saya sarankan ST2P coba eksplor lebih lanjut dengan Mas Arief what do we do kalau bisa quality control sebelum para petani menanam cek di sana sehingga demikian ada kontrol oke saya kira itu tolong dipikirkan nah kemudian pertanyaan dari saudara Naibah Rudolf tadi poinnya begini yang saya lihat selama ini petani baik inti plasma itu enggak ada yang beres percise masa musim tanam petani kita itu ngemas ngemis lagi minta dana untuk replanting ini kan enggak benar artinya there must be something wrong nah sesudah ditelusuri jujur aja petani kita itu lebih banyak sebagai objek daripada subjek harga sekarang coba harga sawit sekarang 9630 atau kira-kira 680 dolar perhitungan saya harusnya TBS itu bisa 2300 yang kalian terima berapa 1700 ada apa sama dengan pabrik gula juga ngapusin semua kenapa pabrik gula tumpur di di apa di pasuruan pemilik kebon PTP itu ngapusin terus rendemen harusnya rendemen tebu bisa 8% dia bilang 4% 5% nah jangan inilah karakter kita yang suka nah menghindari ini saya melihat enggak ada jalan keluar kalau orang kita mau minta jujur omong kosong orang kita itu senang berbohong ya tidak ada sense of accountability aduh agility feeling itu enggak ada kalau bohong biasa aja dia soal mistri pun begitu sama aja apalagi orang lain jadi dalam konteks ini kebon sama pengolahan itu satu aja jadi kalau ibarat mobil mereka double garden kalau double garden di lumpur bisa ini kalau disini untung disini masih ada disini rugi disini masih jadi dua-dua bisa klop harga sawit internasional terbuka sehingga langsung bisa diterima oleh masyarakat nah kemudian yang kedua jadi pertama tadi rubah petani dari objek menjadi subjek untuk itu apa pengelolaan mil dengan kebon jadi satu kesatuan ya processing cost di apa di mil itu maksimum 150 perak per kilogram TBS oke nah kalau jaraknya jadi udah bayar ongkos 250 perak karena jaraknya jauh bagaimana ini logikanya nah mari kita kembangkan teknologi nah ini yang ST2P tidak perlu besar-besar kecil tapi kita hitung business plan nya itu bagaimana returnable nya itu bagaimana ongkos angkos coba bayangkan ya nah itu jadi satu kesatuan management antara kebon dengan pk mil yang kedua janganlah kita berasa sok tahu mengenai kawit ini banyak yang kita gak tahu maka kita serahkan kepada orang yang tahu dan kita belajar sambil belajar para pemilik-pemilik ini bagaimana bercosok tanam yang benar good agriculture practice yang bagus itu yang disampaikan oleh Pak Arief tadi benih bukan segala-galanya tapi benih itu adalah sesuatu untuk segala-galanya gitu loh bukan dia segala-galanya tapi dia sesuatu untuk segala-galanya terus mengenai IVO IVO ini itu penemuan modifikasi baru itu diolah begini itu identik hampir sama dengan RBD refined bleach deodorize palm oil tapi kalau RBD PO dari kebun bawa lagi ke kota dari kota nanti bawa lagi ongkosongkasangkotnya sudah habis kenapa harus ke kota rakyat kan bisa bikin modelnya simpel kok teknologinya ada jadi IVO itu untuk biohidrokarbon FFA-nya bisa tinggi kalau CPO nggak bisa maksimum 5% ini bisa yang perlu dihilangkan daripada IVO itu adalah metalnya tidak boleh tinggi karena merusak katalis kemudian pospatnya tidak bisa tinggi nah itu kita bisa tempelkan di PKS yang ada sehingga keluar dari petani itu udah bisa mau jadi CPO boleh mau jadi IVO boleh sehingga dia punya fleksibilitas dan yang ketiga yang kita kembangkan ini adalah dia akan low chlorine chlorine adalah cikal bakal yang penyakit untuk oksid dan genetika yang disebutkan 3 MCPD 3 monochloropentadien dan glisidil ester nah kita habiskan itu pada saat awal itu jadi petani jadi petani dia jadi raja dia eh men if you don't like I can export jadi gak tergantung lagi kepada perusahaan-perusahaan yang besar nah terus ada biohidrokarbon ya sudah kita ikut situ aja ada garanti market maka itu kita dengan IVO ini dengan peningkatan produktivitas tadi saya lihat di bawah 500 dolar sudah bisa harga itu dan kita harus berusaha ke arah situ jangan berusaha ke arah harga tinggi itu mau bunuh diri hara kiri namanya kalau bahasa jepangnya itu karena kita tidak bisa compete dengan ripshit dan soya nah itu yang jadi apa thinkingnya itu gede dan kita jangan lupa Bu Salmiyati banyak yang gak suka ini dikelola oleh petani karena apa karena selama ini mereka sudah menikmati kepentingan juga jadi berusaha juga menterpedo IVO itu jangan dibikin biohidrokarbon jangan jalan termasuk si ini siapa namanya Basir bukan siapa pengamat ekonomi itu Fahme katanya ini aduh saya bilang ini kapanlah rakyat ini mau dimajukan gitu loh saya kira itu saudara Rudolf tadi jadi kembali saya tegaskan tadi adalah kebersamaan petani bersama-sama dengan pengolahan itu sebagai jawaban yang terbaik bagaimana poverty alleviation yang kedua dengan demikian teknologi para petani bisa tidak lagi hanya menjual TBS tapi dia sudah menjual produk bisa CPO bisa IVO bisa premium quality of palm oil dengan low chlorine yang mana oleh Eropa dan Amerika tidak mau chlorine content tinggi karena ada temperatur refining yang 290 derajat akan menyebabkan MCPD jadi kita mitigasi lebih awal nah saya harapkan inilah yang menyebabkan menjadikan bahwa rakyat petani-petani di pelelawan akan berkembang sama halnya juga dimubah terima kasih terima kasih Pak sahat penjelasannya sudah panjang lebar sekali saya mau pengaruhi karena dari desa kota ke desa lagi yang ketiga ini untuk saya rasa saya rangkap dari pernyataan Pak sahat ini tidak high teknologi untuk bisa pengelolaannya Pak itu sama dengan telur kolombus pernah dengar telur kolombus Rudolf jadi kolombus belum ya belum kolombus waktu pulang dari Amerika dia tanya bagaimana ini kan bumi ini kan flat begitu lewat itu langsung terjun ke dunia antar-berantah kan gitu bagaimana kalian bisa saya bilang kolombus bilang itu sama dengan mendirikan telur ini telur kita rapat coba dirikan nggak ada yang bisa kolombus pecahin pentatnya bisa berdiri loh kalau gitu aja nah ini pun begitu sama aja jadi nggak susah tapi mau belajar kita bikin tanya ke masyarakat biohidrokarbon Indonesia bagaimana caranya Pak kita ubah asal maksud saya begini Pak Rudolf alangkah baiknya kalau PKS yang ada itu kita nggak usah bikin PKS baru PKS yang ada itu kita modifikasi tapi para petani diberikan lain bahwa mereka punya juga bisa boleh memiliki saham gitu loh kalau itu ada kami dukung ya bisa free of charge asal pemilik PKS itu siap jadi ada sekitar petani disitunya sebagai jaminan supply mereka bersama-sama itu namanya kooperasi MMKTB maju-mundur kita tetap bersama itulah harusnya begitu kita kembangkan dia kooperasi nanti kita linkkan dia ke biohidrokarbon juga kooperasi juga jadi ini adalah revolusi besar kalau harga CPO kita bisa bikin tekan di bawah 500 dolar dengan tingkat produktivitas yang bagus pemeliharannya bagus apalagi tadi yang triliun-triliun yang disebutkan Pak Arief tadi bisa balik iya Pak Sahat wah apa yang ada dunia ini kita kuasain nah itu jadi tanya boleh asal kau ada aja di daerah pelelawan Pak ini PKS ini mau oke tanya Pak Sahrul di sekelilingnya ada petani ada join mereka kita turun baik terima kasih Pak Sahat terima kasih Pak Rudolf atas pertanyaannya ya Pak Rudolf silahkan di follow up terus sama Pak Sahatnya Pak baik Ibu makasih Bu makasih Pak Sahat Horas oke Horas siap kita lanjutkan dengan sesi kedua para peserta yang ingin bertanya kita satu sesi lagi Pak masih ada waktu kita silahkan yang raise hand yang raise hand silahkan yang raise hand silahkan langsung nyalain speaker juga boleh ya langsung saja langsung saja buka unmutenya di unmutenya kalau tidak terlihat sama Pak ada pertanyaan tuh Bu dari Mas Iqbal kalau tidak ada yang raise hand kita ini ada beberapa penanya Bapak Narasumber ada beberapa penanya salah satunya dari Bapak M Iqbal Hasibuan pertanyaannya adalah apakah di negara lain masih ada yang menggunakan varietas bura ya kemudian bagaimana prospeknya saat ini itu pertanyaannya mungkin buat Pak Arief juga buat Pak Sahat juga pertanyaannya itu dari Bapak M Iqbal Hasibuan kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Nanang Pak Nanang menanyakan kayaknya buat Pak Sahat Pak kayaknya jawabannya juga bisa buat Pak Arief juga pertanyaan adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera kalau semuanya dimonopoli sama perusahaan karena selama ini yang jadi selalu jadi korban itu adalah masalah harga di masyarakat Pak di perusahaan kayaknya stabil-stabil aja tapi korban selalu masyarakat nah bagaimana cara menyikapi sehingga masyarakat itu sejahtera lah sebagai petani sawit itu dua penanya Pak kemudian satu lagi dari sepertinya dua Pak dua penanya yang recent ada masih ada yang ingin bertanya sekarang online kita buka untuk tiga penanya untuk sesi kedua ini silahkan dari seluruh peserta boleh dari dosen-dosen rekan-rekan dosen izin Bu sami hati ya silahkan Pak dari PMD pelawan Pak saya kira sayang kalau kita misalnya tidak mempahatkan kehadiran Bapak-Bapak narasumber ini kita mendapat informasi yang lebih detail lagi nah termasuk misalnya Pak Arief nih sebagai ahli genomik punya teknologi yang luar biasa nah pertanyaannya Pak ini kebetulan memang peserta ini ada dari kooperasi ada dari perusahaan juga bahkan di samping adik-adik kita mahasiswa pertanyaannya bagaimana kira-kira kita bisa mempahatkan teknologi yang Bapak punya itu ya terkait dengan penelusuran DNA kemudian juga memastikan apakah bibit sawit itu asli atau tidak jangan-jangan nanti setelah tanam lima tahun panen malah tadi kerugian-kerugian yang Bapak sampaikan nah ini kan teknologi hanya Bapak yang punya tentu saja ini sangat bermanfaat bagi petani bagi perusahaan dan bahkan yang sedang sedang melaksanakan program permajaan sawit tentunya ini sangat bermanfaat kira-kira seperti apa prosedur pemanfaatan teknologi itu nah apakah di belawan atau di di Riau sudah ada mitra belum Pak apakah memungkinkan misalnya kawan-kawan SD2P menjadi mitra kalau misalnya ada permintaan uji yang akan dilakukan kira-kira begitu kemudian kepada Pak Sahat tadi bahwa kita jangan mengejar harga tinggi tapi justru pendapatan yang tinggi kira-kira begitu nah salah satunya adalah bagaimana menekan biaya produksi problem kita juga kadang Pak Sahat bukan biaya produksinya memang tidak banyak karena memang tidak dilakukan praktek budidaya yang baik itu pemupukan jarang dan lain sebagainya bahkan bibit yang asal jadi juga nah ini problem-problem yang menurut saya perlu juga menjadi menjadi perhatian kita supaya para petani-petani itu ya betul-betul dapat mempraktekkan budidaya yang baik itu dengan benar ya dengan keberadaan sumber daya keuangannya juga bagaimana caranya supaya mereka bisa melakukan pemupukan dan lain sebagainya sehingga produksivitas menjadi lebih tinggi terakhir seperti itu sementara terima kasih terima kasih Pak Sarul atas pertanyaannya baik Pak Pak Narasumber sekarang kita ada tiga penanyaan dari Pak M. Iqbal menanyakan apakah bibit itu masih ada terus proseknya sampai saat ini produktivitasnya seperti apa kemudian ada dari Pak Nanang tadi menanyakan kepada kita tentang dominasi yang dilakukan oleh perusahaan sehingga masyarakat petani sawit itu banyak yang dirugikan apalagi terkait harga kemudian yang ketiga dari Pak Sarul ada beberapa pertanyaan tadi yang beliau sampaikan terkait dengan Pak Arief nih banyaknya dimana saya nih alat yang sudah secanggih itu dikembangkan terus diriau seperti apa ke depannya kemudian untuk Pak Sahat juga ada pertanyaan dari Pak Sarul barangkali untuk menjawab pertanyaan ini kami persilahkan dulu buat Pak Arief Pak ya terima kasih Ibu Salmiyati untuk pertanyaan pertama dari Pak Iqbal Hazibuan yang terkait dengan Dura ini kalau boleh ada Pak Rozak Dr. Razak Burba di sini Ibu beliau salah satu pemuliha PPKS 30 tahun di PPKS dan juga pemuliha pemuliha sawit yang terkenal di dunia sawit mendapatkan award dari International Pump Oil Breeder ini bisa menjawab tentang ini Ibu tentang varitas Dura ini karena saya juga belum tidak tahu sebelum berapa sejauh mana varitas Dura masih ditanam kalau dari sejarah semestinya tidak ditanam masalah menanamnya untuk canggang sedajah tidak juga mohon Pak kalau boleh Pak Rozak boleh bantu ya Surah Nungan sudah hadir bersama kami Pak welcome terima kasih senang sekali Pak ada pertanyaan yang dilimpahkan Pak Arief ke Bapak sebagai pakarnya kami sangat bersyukur ini Pak dari SD2P silakan Pak jadi sebenarnya kan sejak tahun 70 awal itu kalau di Indonesia ya hampir semua sudah menggunakan Dekalipe sebelumnya memang kita ada yang Dura kali Tenera ada yang Dura kali Dura dan sebagainya tapi setelah 70-an awal itu sudah mulai Dekalipe dan hampir di seluruh dunia juga kelihatannya mereka juga sudah produksinya Dekalipe jadi yang mudah-mudahan apa namanya teneranya bagus lah ya tapi kalau kita lihat di Afrika misalnya nah negara-negara Afrika ini kan sawitnya itu masyarakatnya masih menanam sawit yang kebanyakan yang liar-liar itu jadi memang ada di sana apa namanya ada perusahaan tapi tidak banyak yang kebanyakan kan yang di Afrika itu kan yang apa namanya yang masyarakat petani petani ini lah petani sawitnya nah yang petani sawit itu kalau saya lihat itu ya sawit-sawit yang liar itu petani itu kebanyakan Dura kebanyakan Dura itu karena itu yang mudah tumbuh di sana kan jadi kalau misalnya dibilang secara secara sadar menggunakan varitas Dura barangkali tidak ada tapi yang secara tidak sadar kalau seperti di Afrika itu masih banyak dan di tempat kita ini pun masih banyak juga itu yang yang menggunakan apa namanya yang menggunakan illegitim itu kan juga banyak Duranya kan ya saya bisa saya bisa tambahkan apa yang dibilang Pak Rajak ya saya berbicara dengan banyak orang Afrika di Jakarta kalau mereka bilang Tenera itu itu tidak punya taste nah ini coba lihat taste ya kita itu gak tahu taste sawit itu gak tahu orang Afrika tahu ya nah mereka Dura kenapa dia punya tekstur dan taste-nya fantastik dia bilang mana bisa kita bikin gitu kan oke itu satu yang kedua jangan lupa ya kalau saya berpikir Pak Rajak itu pengusaha itu jangan hanya mengejar minyak CPU minyak kelapa makin lama itu makin naik makin naik itu di Dura jadi bijaklah jadi jangan dimatikan Pak Rajak Dura ya satu hamparan sekian kecil persen sebagai Dura besarnya DP gitu tekniknya ya kita cobalah kita lihat kembali ya karena market itu akan berubah kalau udah kelapa nanti gak ada bikin oleo kemikal dan lain-lainnya dan jangan lupa untuk Aftur itu yang paling bagus minyak kelapa tidak dari CPU yang C16 C22 C12 dia bagus jadi itulah kombinasinya jadi Pak Rajak mohon jangan dimatikan itu Dura jadi Pak Rajak jadi Pak Sahat bukan dimatikan tapi karena tadi kan Pak Sahat bilang wah ini harus produksinya tinggi produksinya tinggi jadi nanti kosnya bisa rendah wah semua orang berlombol-lombol nanam dikali nanti kalau misalnya dikali karena cangkangnya tipis nanti pabriknya marah tidak ada nanti energi jadi memang serba ini Pak harus ya betul betul setuju setuju ke depan nanti orang-orang yang itu tadi ada yang ada yang memang khusus varitas yang apa namanya intinya besar untuk menggantikan bukan menggantikan untuk menambah ini produksi untuk loriknya ada juga yang misalnya yang cangkangnya tebal untuk ya energi atau apa gitu loh Pak jadi memang bagaimana ini Pak bagaimana permintaan pasar aja barangkali kalau pemulia itu ikut-ikut aja terima kasih Pak Rajak ya terima kasih atas penjelasannya intinya kalau sekarang tuh permintaan pasar apa kan gitu ya Pak benar juga yang disampaikan oleh Pak Sahat mungkin one day kita tuh back to basic akan lebih banyak mengembangkan dura karena ada taste di situ kata orang Afrika ya Pak kita kembali ke Pak Arief dari beberapa pertanyaan lanjutannya Pak silahkan terima kasih Ibu yang kedua adalah terkait dengan dominasi perusahaan ya Bu ya ini ya memang ya di satu sisi petani sawit terakhir juga harus berbagi kebunya kalau kebunya baik tentu akan harga TPS-nya akan baik jadi memang ada kaitannya juga jadi kalau kalau petani bisa mulai ditata kemudian juga didukung sehingga nanti memang benar-benar TPS-nya baik sehingga harapannya harga jualnya lebih baik juga dan kalau melihat program pabrik Ivo ini sebetulnya kan langsung ke petani kan Bu jadi tidak monopoli lagi kan jadi sebenarnya program yang bagus sekali bisa mengempower sawit rakyat sehingga lebih baik kesejahteraannya dan juga produk kutasnya juga nanti lebih baik sehingga hasilnya nanti lebih baik untuk semua itu harapan kami Bu ya kami juga melihat program Ivo ini bagus sekali kemudian oh yang terkait dengan Pak Sarul Pak dari Pak Sarul Pak Sarul kita ketemu dulu kan Pak di Jakarta juga jadi kami punya pengalaman bekerjasama dengan pemda muba jadi kami juga bisa bekerjasama dengan pemda perlawan untuk membantu peremajaan dan juga bisa bekerjasama dengan S2TP untuk mitra nanti bagaimana bisa Pak Sarul Insya Allah semoga bisa membantu permajaan dan memang akhirnya kebun-kebun yang dibangun sawit terakhir ini bisa mendukung program Ivo dan semoga baik kami siapa untuk komunikasi lebih lanjut Insya Allah Pak Arief Pak Arief saya mau bertanya juga ini kita meskipun narasumber saling bertanya juga boleh kan boleh di pelelawan ini ada kira-kira seratus sekian puluh ribu hektare kebun sawit seandainya diminta jasa daripada Arief Pak Mas Arief kerjasama dengan S2P untuk mere studi yang existing itu kalau dia di bawah 15 ton TBS per hektare per tahun bunuh saja kita ganti dengan yang baru yang bisa menghasilkan sehingga para petani itu bisa meningkat mungkin enggak mungkin Pak saat itu kebun usia berapa Pak saat artinya begini teknologi ini aneka ragam teknologi ini bisa Pak bisa untuk mengokses kebun yang ada saat ini bisa Pak semuanya bisa bahkan bisa menentukan lokasi mana yang menjadi prioritas permanjaan juga bisa bantu satu pertimbangan bisa Pak jadi Pak Sarul mana Pak Sarul saya kira kita ada 20 ribu hektare kita mau kelola saya sarankan itu dilihat dulu lah tapi jangan mahal-mahal Pak Arief kerjasama dengan ST2P kalau produktivitasnya di bawah 15 ton TBS per hektare pusokan kita ganti dengan yang baru oke terima kasih Pak ada dua prioritas sebenarnya Pak Sar satu yang 20 ribu hektare yang mau kita kelola ini yang kedua juga kaitan dengan sekarang sedang berjalan program replanting jadi saya pastikan itu Pak sampai nanti kawan-kawan kooperasi yang sedang replanting itu benihnya sebagian besar malah tidak berkualitas mendapatkan benih yang tidak berkualitas segitu menjadi prioritas Pak Arief nanti bagaimana teknisnya akan kita bicarakan lebih lanjut jangan lupa itu Pak Salmi jangan habis webinar terus selesai semua enggak di follow up baik Pak baik Pak bagaimana masyarakat ini pertanyaan ke saya Pak Nanang Pak Nanang tadi Pak Nanang kita itu bisa hidup kalau kita maju sendiri kalau kita hanya menggantungkan diri dengan nasib orang lain enggak akan oleh karena itu saran saya adalah tolong sampaikan kepada petani hilangkan rasa egoisme ada ahlinya biar mereka punya lahan serahkan ke ahlinya supaya itu bisa berkembang dengan baik itu kedua itu tadi petani kebun sama mil satu double garden bagaimana satu yang sedang dikembangkan oleh pelawan sekarang coba kita lihat nanti begitu itu sukses yakinlah semua berebut datang ke pelelawan nanti kemudian yang Pak Sarul tadi saya terus terang salut dengan poinnya Pak Sarul tadi to the point bagaimana mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Pak Arief kalau kami mendukung Pak Sarul itu supaya bisa berjalan dengan baik nah selain daripada pemulihaan atau pemilihan benih Pak yang krusial itu ada dua ya pertama Pemkap pelelawan harus angkat bendera kepada KLHK mereka bilang kebun petani dikembalikan ke pemerintah emang dia yang punya pemerintah ini semua ya enak aja protes jangan korbankan rakyat ini bahwa satu cycle ya harus satu cycle jangan langsung serahkan enak aja itu aduh karena mereka enggak ngerasain petani jadi mumpung ada pemkap di sini angkat bendera protes keras tidak bisa gitu dong kami rakyat kami 80% petani sawit dan hutan itu datang belakangan hutan yang datang ke kebun bukan kebun ke hutan gitu kan aja ya jadi tolong Pak supaya bisa pelelawan itu sebagai model bagi para petani kita yang 6,8 juta hektare itu enggak ada yang protes Pak aduh dan saya juga udah dorong ke muba jadi kalau dua kabupaten ini angkat bendera ini kita mau merdeka sendiri atau bagaimana kan gitu bisa jadi tapi janganlah kita NKRE sudah menjadi kebulatan tekad mari kita jalankan saya kira itu Bu Salmi baik Pak sangat terima kasih atas penjelasannya yang memang sudah banyak memberikan pencerahan kepada kita seperti yang Bapak sarankan tadi istilahnya kita tidak akan stop karena ini kita bicara sustainable of oil foundation ini dan juga terkait dengan pump oil maka kita insya Allah dari sekolah tinggi yang lebih berlawan akan terus bersinergi dengan sesama akademisi juga perusahaan-perusahaan yang ada terkait dengan sahih yang lebih berlawan apalagi dengan pemerintah siapapun itu pemerintahnya kita akan terus kejar karena terkait ini adalah hajat hidup orang banyak apalagi seperti Bapak sampaikan tadi incredible tree ini harus menjadi sesuatu yang memang milik bangsa melalui Pak Arief barangkali kita terus akan memintakan saran dan masukannya terkait dengan bagaimana menciptakan bahwa masyarakat itu tidak lagi mengejar yang namanya harga tapi mengejar yang namanya produktivitas dengan ya se-efisien mungkin kadang-kadang dengan bibit yang mereka anggap murah dan mencarinya tetapi korbannya adalah selama 30 tahun dikali dengan sekian triliun per hektarnya itu sangat merugikan bukan hanya secara perorangan tapi bangsa ini secara keseluruhan namun mohon izin ini Pak Bapak Narasumber Pak Arief dan Pak Sahar waktu kita sebenarnya sudah habis namun ini pertanyaannya kayaknya tidak habis-habis apakah ada dua penanya ini sayang sepertinya butuh jawaban apakah kita lanjutkan karena kita stop ini Pak saya masih ada ini Bu masih ada jum jam 1 Pak Arief saja lah tapi saya siap untuk pelelawan saya sudah siap tanya itu Pak Detri sama Pak Sarul siap kita ini bisa kita nanti sesien tetap muka juga bisa terima kasih terima kasih Pak Sar Pak Arief gimana Pak boleh Bu Insya Allah saya bacakan saja Pak ini ada yang bertanya karena Pak Sahar terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada kami sebenarnya pertanyaannya buat Pak Sahar tapi kayaknya bisa dijawab sama Pak Arief ada di chat kita itu dari Pak Joko Sargito Pak katanya ini kan sudah ada moratorium itu Pak untuk perkebunan kelapa sawit nah bagaimana gitu dengan adanya moratorium tersebut kan tidak ada lagi proses pembukaan perkebunan kelapa sawit nah seperti apa ini karena barangkali penjelasannya sampai ke masyarakat itu belum belum ini gitu belum clear gitu Pak kemudian dari oke nah ke Pak Arief Pak dari Pak Maruf ya pertanyaannya adalah bagaimana sih kami ini masyarakat awam memilih bibit unggul gitu Pak sederhana saja pertanyaannya Pak mereka sebagai masyarakat awam nggak tahu nih gimana cara memilih bibit yang unggul pengen sih unggul tapi nggak tahu caranya gitu kayaknya langsung aja Pak Arief untuk penjelasannya silakan Pak terima kasih Ibu Salmiyati yang pertanyaan pertama dari Pak Joko Sargito terkait dengan moratorium ya kalau tidak salah moratorium itu akan dibuka lagi 2021-2022 ya karena nyata iya Pak iya kan artinya dan juga kalau melihat kebutuhan sawit pun akan akan semakin tinggi apalagi kalau kita melihat kebutuhan Ivo ya bukan mungkin diesel kemudian B30 B40 itu nanti ke depan akan dibutuhkan CPU yang banyak sebetulnya untuk supply-nya ya jadi kalau melihat luasannya ini saat ini kita kan sekitar 16,7 juta hektare saya tidak tahu berapa lama yang dibutuhkan tapi kalau melihat kebutuhan green diesel kemudian juga program bioenergy yang banyak tentu akan dibutuhkan luasan kebun yang lebih banyak atau paling tidak minimal kebun-kebun sawit rakyat yang selama ini karena benihnya tidak baik itu yang akan diganti perlu diperbaiki dengan kebun-kebun dengan benih yang optimal sehingga bisa mencukupi kebutuhan yang diperlukan kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana para petani memilih benih yang 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 baik yang sebetulnya kalau standar SNI itu dipakai kemudian artinya sudah menjadi sudah menjadi aturan yang ditegakkan dan dan dijenbun yang memiliki tusi pengawasan juga mulai melakukan hal itu tentunya dengan dukungan dari disbun ya PPT bangunas benih tanaman dengan tool-tool yang ada terutama teknologi yang ada kan ada saat-saatnya teknologi UJDNA itu kalau dipakai bisa memastikan bahwa benih yang beredar di kebun sawit rakyat itu nantinya adalah benih-benih yang sudah akan esek harapannya produktivitasnya akan lebih baik itu Bu terima kasih baik terima kasih Pak Arief atas penjelasannya sebenarnya ini banyak ngeket saya secara langsung tapi barangkali dengan kontinuitas yang bisa Pak Arief berikan kepada kami ini akan menjadi kontribusi bagi kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah sampai ke kami karena dibatasi oleh waktu Pak luar biasa sekali kami siang ini sampai siang ini baik pihak PEMDA seluruh narasumber masih terus bisa mendampingi kami bersama berserta sehingga apa-apa yang kadang-kadang menjadi pertanyaan selama ini telah terjawab dari seluruh penyampaian pemata ini tadi Pak dari Pak Arief dari Pak Iwan ada Pak Sahat bahkan ditambahkan oleh Pak Razak terima kasih Pak sudah ikut menjadi berinspirasi pada siang ini itu dapat kita simpulkan yang pertama sudah ditemukan suatu inovasi untuk mendeteksi jenis bibit kualitas bibit kelapa sawit melalui Pak Arief Pak Razak barangkali ini kita bisa menjadi jembatan bagi kita untuk menyelamatkan khususnya petani sawit kita Pak kemudian kesimpulan yang kedua sebagaimana yang telah kita lihat sampai saat ini kelapa sawit menjadi sumber devisa negara kita maka selayaknya bahwa kelapa sawit sebagai incredible tree itu menjadi primadona tanaman perkebunan di Indonesia dan yang kesimpulan yang terakhir yang bisa saya dapatkan di sini ini terkhususus bagi kita semuanya jangan berhenti belajar tentang sawit karena dimanapun kita berada baik di perusahaan bahwa petani akademisi mahasiswa belajar tentang sawit itu tidak akan ada ruginya karena dia menguasai hajat hidup orang banyak barangkali sesi kedua kita sesi ketiga kita sudah menutup kegiatan webinar kita pada hari ini kami sebagai penyelenggara webinar yang kita selenggarakan hari ini sekolah tinggi teknologi pelalawan terima kasih kepada seluruh narasumber Pak Arief Pak Sahar Pak Iwan Pak Razak dan seluruh peserta terima kasih kepada rekan-rekan panitia terima kasih progetri yayasan amanah pelalawan yang telah men-support kegiatan ini terkhusus pemerintah daerah kabupaten pelalawan yang tadi telah dihadiri oleh Pak Bupati Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pak Saharul terutama yang telah memfasilitasi teselenggaranya kegiatan ini mudah-mudahan akan ada lagi pencerahan-pencerahan berikutnya yang bisa memberikan manfaat yang lebih besar terkhususnya kepada petani sawit Indonesia kami sebagai penelenggara atas segala ketidaknyamanan mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak ada hal yang kurang mohon ditambah kalau ada yang berlebih itu sesuatu yang datang dari Allah hal yang tidak baik dari kami mohon kiranya dimaafkan jumpa lagi pada sesi berikutnya mudah-mudahan kita akan bertemu lagi banyak maaf milah topik wodea wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk yang ada di Indonesia selamat malam buat Pak Ali terima kasih 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 Alhamdulillah Rabi Alamin terima kasih kepada Ibu Salmiyati dan Bapak-Bapak para narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini dan juga tentunya kepada para peserta yang telah memikuti webinar ini dari awal sampai akhir semoga sharing pengetahuan pengalaman dan juga informasi yang kita dapat pada webinar kali ini dari para narasumber dan peserta lainnya tadi dapat kita aplikasikan untuk kemajuan perkelapa sawitan Indonesia yang berkelanjutan khususnya di Kabupaten Penelawan oke sebelum kita tutup acara webinar kita pada siang hari ini kami dari panitia telah berjanji akan memberikan door price kepada para peserta ada empat door price yang akan kita berikan pada siang hari ini kepada peserta webinar kami 5 door price dengan kategori dua untuk kategori pendaftar pertama pada webinar kali ini ini tentunya yang pendaftar selain Sipitas Akademi ACTV Pelawawan dan satu kategori untuk peserta join pertama kali yang masuk ke dalam Zoom meeting tentunya selain Sipitas Akademika Sekolah Tinggi Teknologi Pelawawan dan satu kategori peserta yang mengisi absen pertama kali ketika acara berlangsung bisa ditampilkan yang bagi pemenangnya oke selamat kepada pemenang selamat nomor 05 nama instansinya dari Universitas Islam Riau kenapa nomor pendaftaran 05 1 sampai 4 nya itu adalah Sipitas Akademika ACTV Pelawawan jadi kita kecualikan dengan itu yang pendaftaran yang kedua adalah Bapak Subagiono SPMP dari Universitas Muharrobungo Jambi ini ya selamat kepada Bapak nanti kepada pemenang akan dihubungi langsung oleh Panitia terkait pengiriman bingkisan ataupun doorpress-nya selanjutnya untuk 3 doorpress lagi yang akan kita berikan kepada peserta ini kategori check-in pertama kali ataupun login pertama kali di absente di absente ya oke atas nama Bapak Andreas Rahutomo dari Universitas Indonesia selamat kepada Bapak dan yang pertama kali login pada room zoom ya ini Bapak M Farid dari Unjani ya oke dan sebagai penanya terbaik ataupun peserta yang paling aktif bertanya pada webinar kali ini Panitia memutuskan jatuh kepada Bapak Rudolf Naibaho selamat kepada bapak-bapak semua yang telah dipilih oleh Panitia sebagai penerima doorpress pada webinar kali ini nanti Panitia akan langsung menghubungi Bapak-bapak pemenang yang beruntung dan langsung akan menanyakan hal terkait pengiriman doorpress nya mungkin itu saja webinar kita pada siang kali-hari ini untuk sesi dokumentasi untuk melengkapi dokumentasi kita pada webinar kali ini kita mohon Bapak-Ibu peserta bisa mengaktifkan kameranya untuk kita capture sebagai bahan dokumentasi sudah 8 like oke silakan host co-host untuk capture silakan Bapak-Ibu ekspresinya oke 1 2 3 oke panel kedua 1 2 oke panel ketiga berikutnya 1 2 oke panel berikutnya 1 2 oke panel panel berikutnya oke 1 2 panel berikutnya oke 1 2 cukup gimana panel berikutnya ada 2 panel lagi 1 2 oke 1 panel lagi 1 2 oke baik Bapak-Ibu sekali lagi kami dari Panitia webinar saya mewakili kawan-kawan pelaksana pada siang hari ini menyampaikan banyak-banyak terima kasih telah berpartisipasi pada webinar kali ini untuk sertifikat akan langsung dikirimkan ke email Bapak-Ibu sekalian yang sudah terdaftar dan untuk itu jangan lupa absensi check out diisi sebelum meninggalkan ruang Zoom ada di alamat terima kasih terima kasih seluruh dosen tergerakan mahasiswa terima kasih banyak terima kasih 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 Link check out ya, Bang? Sebentar ya, Bang. Itu untuk link check out-nya, Bang. Silahkan di-klik. Apa itu, Bang? Ini, Bang. Masih ada yang nanya-nya, link check out, Bang. Jika ada kendala, silahkan ditanyakan kembali, Bang Termizi. Terima kasih, Bang. Terima kasih. 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 Terima kasih.